lalu yang terhormat Bapak Arief Anwar Yusuf Fungsional Ahli Pertama, yang terhormat Ketua IKPI Surabaya Ibu Zeti Arina, Ketua IKPI Malang Bapak Agus Samodo, Ketua IKPI Cabang Sidoarjo Bapak Budi Jeptono, beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia Halal-Bialal dan Sosialisasi Perpajakan beserta anggotanya, seluruh anggota IKPI, baik Cabang Surabaya, Malang, dan Sidoarjo, bila mana ada peserta lain yang ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dari Kambil DGP Jatim 2 dan anggota IKPI Cabang Surabaya, Cabang Malang, dan Sidoarjo yang kami hormati, syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bertemu dalam ruang daring yang penuh barokah, walaupun kita hanya bertatap muka melalui daring, tidak berjabat tangan secara langsung, semoga tidak mengurangi suasana penuh dengan kebahagiaan dan dapat kita terasakan bersama. Pagi ini marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahnya, hingga pada pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sekalian ini, termasuk ambanya yang selalu akan berbakti serta mampu melaksanakan perintah dan meninggalkan semua larangannya. Amin. Salam jastera, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri toloh dan yang mulia kepada seluruh umat manusia, hingga manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap acara yang telah dibawanya. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagaimana halnya pada tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa berjapat tangan untuk acara halal-biala. Hari ini kita juga mengadakan acara halal-biala walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, namun tidak akan mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Terdapat hatis Nabi yang maknanya kurang lebih adalah bahwa kita sebagai hamba Allah, akan lebih baik jika kita saling memaaf dan saling memaafkan karena Allah SWT sangat suka terhadap hambanya yang demikian. Yang bisa saling memaafkan antara sesama umatnya, marilah kita saling menjaga keharmonisan sesama anggota ikhbi khususnya dan sesama teman yang lainnya. Selatuh Rami antara IKPI dan Kanwil DCP Jatim II yang akan diisi dengan acara sosialisasi perpajakan yang akan disampaikan oleh Direkturat Jenderal Pajak Jatim II sehubungan dengan PER nomor 2 tahun 2022 terkait dengan faktor pajak, karena sekarang ini kelihatannya masih banyak wajib pajak yang menunggu-nunggu, karena terkait dengan PER 02 ini, karena dengan berlakunya PER 02 banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya, dulunya PPN-nya dikecualikan, sekarang menjadi dibebaskan, otomatis akan membuat faktor pajak, dan itu sangat ditunggu oleh para wajib pajak terkait dengan PKP-nya. Apakah PKP-nya harus mengajukan permohonan? Apakah PKP-nya akan ditetapkan secara jabatan sehubungan dengan perusahaan-perusahaan yang dulunya PPN-nya dikecualikan? Nanti dengan harapan sosialisasi ini akan dapat menambah wawasan kepada para anggota IKPI khususnya dan majib pajak pada umumnya. Di samping itu, semoga hubungan kita dengan Direkturat Jenderal Pajak tetap terjalin dengan baik, dan IKPI tetap menjadi mitra strategis Direkturat Jenderal Pajak. Dengan harapan adanya sosialisasi ini akan menambah wawasan untuk para wajib pajak yang seperti saya utarakan tadi, bahwa sekarang ini masih banyak wajib pajak yang menunggu-nunggu apakah wajib pajak itu harus mengajukan permohonan, ataukah akan ditetapkan dengan secara jabatan terkait dengan PKP-nya. Karena banyak wajib pajak yang dulunya PPN-nya tidak ada karena dikecualikan sekarang ini menjadi terhutang walaupun dibebaskan. Di samping itu, saya selaku pribadi dan sebagai Ketua IKPI Pindah Jatim, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bila mana selama saya menjadi Ketua, banyak hal-hal yang kurang berkenan, baik kepada seluruh anggota maupun terhadap Direkturat Jenderal Pajak dalam hal ini Direkturat Jenderal Pajak Jatim II. Sekali lagi, saya mohon maaf, diam sebesar-besarnya karena kami sendiri menyadari bahwa saya hanya manusia biasa, salah itu adalah hal yang majar. Demikian sekapur sirih yang bisa saya sampaikan pada acara hal-hal keluarga besar IKPI Pindah Jatim dan silaturahmi dengan kanwil DJP Jatim II. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan untuk itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak-Ibu sekalian. Bila itaubik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supadi Joko. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IKPI Cabang Surabaya, Ibu Zeti Arina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastainu ala umirudun yauddin. Wasolatu wasala'ala asrofirimusarlin. Wa'ala'ali wasabi ajamain amba-bapak utuh. Hari ini kita halal bihalal ya. Yang terhormat Ibu Kak Anwil, Bu Vita yang hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan Bapak Muhammad Peribang Aprilianto. Kemudian dari tim pembicara, ada Pak Sri Suratno, Pak Chandra Hadi, Pak Arief Afwar Yusuf. Kemudian tak lupa kepada Pak Supardi Joko Susilo selaku Pengdajatim. Kemudian Pak Agus Samburto selaku Ketua IKPI Cabang Malang. Kemudian Pak Budi Jeptono selaku Ketua IKPI Cabang Sidoarjo. Seluruh panitia, pengurus, anggota IKPI yang saya cintai pagi ini. Senang sekali kita bertemu ya. Dan ini mulai dari apa ya, istilahnya mulai, boleh ya kita melakukan kegiatan offline. Mungkin setelah ini kita sudah mulai, kita rancang ya Pak ya. Pak Joko, Pak Budi, Pak Agus ya. Kita rancang kegiatan offline gitu ya. Karena sudah sangat kangen untuk bertemu. Dan hari ini adalah sekalian halal bihalal. Halal bihalal itu adanya di Indonesia. Jadi istilahnya kosong-kosong gitu. Halal bihalal itu mungkin juga bisa kayak TA ya. Kayak TA, kayak PPS ini hampir kayak halal bihalal ya. Jadi menghilangkan hilaf ya. Tapi nggak boleh tobat terus kumat ya. Jadi yang hilaf, ayo kita nolkan gitu ya. Tapi harapannya ke depan jangan membuat kesalahan. Kesalahan itu benar-benar karena kehilafan, karena ketidaksengajaan ya. Jadi dengan halal bihalal kita melepaskan masa lalu, melepaskan dendam, kesalahan ya. Kemudian menatap masa depannya lebih baik. Kemudian kita kurangi kesalahan-kesalahan yang disengaja ya. Kita harus kalau namanya manusia, pasti tempat salah dan dosa. Tetapi itu karena ketidaksengajaan ya. Halal bihalal intinya juga silatu rohim ya. Silatu rohim banyak manfaat, dari silatu rohim ya. Yang jelas akan menambah rizki ya. Gimana kita nggak pernah silatu rohim, mau rizkinya banyak ya. Pasti susahlah gitu ya. Kemudian juga memanjangkan umur ya. Jadi kita akan towil umur intinya. Nah jadi saya pribadi, kemudian keluarga, pengurus IKPI, mohon maaf lahir batin ya. atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak ya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Bermanfaat dan saya pikir itu saja. Nggak perlu berpanjang lebar, karena kita sudah sangat penasaran dengan pernya, dan kita juga menunggu PMK maupun per-per yang selanjutnya ya, tentang bagaimana yang sedang kita tunggu. Tadi Pak Joko sudah kemukakan juga tentang bagaimana sih sebenarnya benefit in kind ini ya, natura, terkait natura, ini seperti apa juga sedang kita tunggu-tunggu. Itu saja dari saya, Akhirukalemba, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zeti. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IKPI Cabang Sidoarjo kepada Bapak Budi Ciptono. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil al-ambiyah wa rumsalim, wa ala alihi wa sabrih ya juma'inam al-ba'adhu. yang kami hormati Ibu Kakanwil, Ibu Kakanwil, DJP Jatim II, Ibu Agustin Fitra Avantin. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan Bapak Muhammad Primbang Aprilianto. Salam kenal, Pak Nge. Salam kenal, Alhamdulillah. Dan juga tentunya, saya juga mengucapkan selamat. Semoga sukses kepada Ibu Vita, yang beliau-nya mungkin baru menjabat beberapa bulan yang lalu. Ya, mudah-mudahan Ibu Agustin ini bersama tim nantinya, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik, sehingga bisa memberikan semangat yang baru. Ya, tentunya, goal terakhirnya penerimaan pajak bisa teroptimalkan. Amin. Ya Rabbul Alamin. Tidak lupa, salawat serta salam, mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Rasulullah S.A.W. Dan juga, tidak lupa kami hormati, Kabut B2 Humas, Ibu Takari. Ya, ini yang selama ini kita berkolaborasi, Bapak. Jadi, selama ini dengan B2 Humas ini di bawah jajarannya, tentunya nanti pemberi materi, Pernul 3 2022, itu tidak asing lagi. Ya, Bapak Si Suratno, ya fungsional ahli madia, Bapak Chandra Hadi, ini soheb saya, salam kenal Pak Hadi, ini fungsional ahli muda, dan tentunya Bapak Junior kita, Bapak Arif Anwar Yusuf, fungsional ahli pertama. Kepada yang terhormat juga, tentunya Bapak Joko, atau Supardi Joko Susilo, sebagai penggajah tim. Sebenarnya ini tadi jatahnya Bapak Agus Samboto, tidak tahu ini dilompati, kenapa Pak Arsanto ini? Apa beliunya belum hadir? Iya, Pak, masih kami mencoba menghubungi, jadi nyenangkan. Oke, siap. Nanti kalau bilur lalang kewalat, gak enak saya. Iya, siap. Ketua IKPI Catbang Surabaya, Ibu Zetik Arina, kita mohon doanya juga, nanti teman-teman semuanya yang hadir di sini, karena beliunya ini kebetulan Mak Tadi, ada panggilan yang mendadak, mungkin setelah ini mau ke rumah sakit, karena ibu belionya sakit, nanti kita doakan bersama dengan bacaan Suratul Fatehah di akhir sambutan saya ya, mohon doanya nanti. Yang terhormat juga, Ketua IKPI Cabang Malang, Bapak Agus Samboto, dan tentunya Ketua Panitia kita, yaitu Bapak Cahyono, Gunawan, dan rekan-rekan semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kolaborasi dengan belianya lah, kita ini bisa terselenggaranya dengan baik dan lancar untuk halal biala serta sosialisasi per nol tiga ini. Kita patut bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi kesehatan tentunya, dengan raca syukur ini mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang bersyukur tentunya akan ditambah. Tapi barang siapa yang menghufuri nikmat Allah, siksa Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba semuanya. Dan tidak lupa tentunya teman-teman seluruh, teman-teman sejawat saya, konsultan pajak, baik itu yang ada di Cabang Situarjo, Cabang Malang maupun Cabang Sudabaya, saya terima kasih atas kehadirannya. Dalam rangka ini luar biasa ini. Hari terakhir di bulan syawal, yaitu kita berhalal biala, tentunya tujuan dari halal biala sebenarnya apa? Ini kita harus berinteraksi sosial, kesolehan sosial kita. Mudah-mudahan kita walaupun tidak bisa berjapat tangan, tentunya kita bisa saling memaafkan. Karena dosa di antara manusia tidak bisa terhapuskan kepada Allah. Hanya dengan saling memaafkan, saling ridho. Mudah-mudahan di antara kita, saling memaafkan, karena kita tahu mungkin dosa di antara kita, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Tentunya, sekali lagi saya juga bersyukur, berterima kasih atas kesediaannya Kanwil, DJP Jatim 2, khususnya P2M, yang telah menjalin kerjasama dengan IKADWI, ini sudah beberapa kali. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan istiqomah. Senantiasa berjalan dengan lancar dan membawa dampak positif bagi kita semuanya. Kita ketahui bahwa hari ini kita akan berdiskusi yaitu mengenai PER 03, mengenai faktur pajak. Tujuannya tidak lebih adalah apa? Tolabu ilmi, sesuai dengan Bapak Muhammad Rimbang, apa yang tadi lagi, memang tolabu ilmi itu luar biasa. Artinya kalau barang siapa yang menyebarkan ilmu, bermanfaat bagi kita semuanya, itu pahaliannya mengalir, walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya tentu ilmu itu penting, tolabu ilmu itu penting. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membagikan walaupun cuma satu ayat. Katanya Quran seperti itu. Tentunya hal ini juga sebagai wadah dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan pertajakan bagi kita semuanya. Ada pun latar belakang, tadi sudah disampaikan oleh belionya, karena kita tahu semuanya bahwa PER 03 ini sebenarnya merangkum dari atau istilahnya simplikasi dalam satu aturan, dalam peraturan, agar tidak tumpang tindih. Kita tahu ada PER 16 2014, ada PER 24 2012, ada PER 58 2010, dan CEP 754 2021 yang terbaru. Tentunya dengan adanya PER 03 ini diharapkan teman-teman semuanya tentunya konsultan pajak yang bisa memberikan pencerahan kepada klien atau kepada wajib pajak bagaimana nanti peraturan PER 03 ini mengenai masalah membuat dan administrasikan faktur pajak yang benar. Tentunya seperti itu. Sekali lagi, sekali lagi saya mohon maaf karena ini acara masih dalam halal-dialal. Tentunya kami mohon maaf atas kesalahan dan kegilapan. Mudah-mudahan diantara kita bisa saling memahakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitafiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bode Ciptono karena memang sengaja saya lompati dulu Pak karena Pak Agusnya belum bisa dihubungi. Nah, kebetulan ini sudah bisa saya hubungi dan beliaunya mohon maaf tidak bisa menghadiri sehingga untuk sambutan dari Ketua IKPI Cabang Malang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Dhalan. Monggo Pak Ahmad Dhalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Asanto ketimbang sampur ini. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Habib Kabib Keberatan dan Banding, Bapak Muhammad Timbang Apri Rianto. Salam kenal juga Bapak. Saya anggota Malang dan dibugaskan untuk mewakili dan Ketua Cabang Malang Pak Adi Samboto yang berhalangan itu hadir. Kemudian yang terhormat juga para narasumber, Bapak Sri Suratno, Pak Sandra Haji, dan juga Pak Adi Anwar Nusuf. Oke, begitu juga Pak Seperti Joko sebagai penggara yang terhormat juga Bu Zeti Cabang Surabaya, kemudian Pak Putih Jeptono, dan juga seluruh Panitia. Terima kasih. Dan seluruh anggota, khususnya anggota Malang, yang saya cintai. Oke, terima kasih. Tapi saya mungkin tidak panjang lebar, hanya mewakili saja, di momen acara halal-halal ini, mungkin saya mewakili dari pengurus maupun anggota Malang, yang kata Pak Putih tadi, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan atau dosa sesama manusia, kalau manusianya tidak saling mengikhlaskan atau saling bermaaf-maafannya. Pada momen yang tepat saat ini, di halal-halal ini, saya sekalian pribadi dan juga mewakili pengurus Cabang Malang dan seluruh anggota Malang, yang kebetulan sekarang sudah cukup banyak, yaitu seratus, makanya barangkali dalam berinteraksi dengan, baik itu dari teman-teman di Direkturat Jenderal Pajak, maupun dari teman-teman sesama anggota yang lain, ada kesalahan atau kilat, baik sengaja maupun yang tidak, saya mewakili untuk memohonkan maaf, mudah-mudahan diikhlaskan kesalahannya dan saling memaafkan. Sehingga tadi disampaikan Buzeti jadi normal. Sehingga nanti dosa-dosa kesalahan kita ini bisa diampuni oleh Allah, kata Pak Buki begitu. Amin, amin. Kemudian yang berikutnya, kami juga mewakili seluruh anggota Cabang Malang berterima kasih untuk agenda sosialisasi ini, ilmu yang mungkin nanti akan diberikan oleh teman-teman dari Kanwil, Jatim Jua. Terima kasih Pak. Jadi ini ilmu yang mungkin cukup bermanfaat bagi kami, karena tentunya permasalahan faktur pajak ini di lapangan cukup banyak sekali, apalagi dengan perubahan-perubahan yang baru ini. saya sudah banyak juga dikeluin dari baik teman-teman seprofesi maupun wajib pajak yang berkendala dengan adanya ini terutama upload yang dibatasi tanggal 15. Oke, itu yang mungkin bisa saya berikan, saya sampaikan gitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri Wamillaibook Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ahmad Jalan Menginec acara utama adalah sosialisasi per nomor tiga tahun 2022 tentang faktur pajak yang akan disampaikan oleh tim dari P2 Humas DJP Kanwil 2 Jawa Timur, yang terdiri dari Bapak FBSri Suratno, kemudian yang kedua adalah Bapak Chandra Hadi, yang ketiga adalah Bapak Arief Anwar Yusuf. Untuk itu, materi sosialisasi ini akan dipimpin sebagai moderator adalah Bapak Ahmad Dallan. Untuk itu, Bapak Ahmad Dallan sebagai moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, Pak Wawasanto, terima kasih. Kembali lagi saya mendalam ini. Oke, mohon izin, Pak Seperti Joko, Pak Bambang, saya memandu acara sosialisasi ini. Oke, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa diinginkan yang halal-halal ini, ya, tadi sudah saya sampaikan melawak gili ketua cabang malang, ya, saya pribadi mohon maaf dari lahir dan batin. Saya banyak salah mungkin, ya, baik yang disengaja maupun tidak dengan sesama kota maupun dengan teman-teman dari Bapak. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa regulasi perpajakannya ini sangat dinamis sekali. Dikujurlah dengan ketentuan-ketentuan di bidang PPN. Seperti yang tadi disampaikan, ada undang-undang baru, baik undang-undang nomor 11 tahun 2020, ujeptaan kerja maupun undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang salah satunya merubah signifikan terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Nah, terutama yang diatur pelaksanaannya tentang terkait dengan pembuatan faktur pajak. Nah, Pertiga ini mungkin cukup bermanfaat sekali untuk diagendakan dalam acara hal-hal-hal-hal ini untuk disosialisasikan. Ini cukup penting sekali. Saya diberi waktu ini nanti untuk sosialisasi sampai jam 11.50, Pak Arsanto. Oke, sebelum saya serahkan ke tim narasumber, saya perlu sampaikan dulu kepada para peserta bahwa tim narasumber ini, atau perlu saya perkenalkan, tim narasumber ini memang, beliau-beliau ini sumber ilmu yang memang kompeten untuk kita dengarkan nanti paparan-paparan beliaunya. Oke, saya perkenalkan dulu dari yang pertama adalah Bapak Sri Suratno. Beliau ini mungkin bisa ditampilin nanti oleh siapa barangkali dari CV-nya dari Pak Sri Suratno. Pak Eko barangkali. Oke, dari Pak Sri Suratno ini, beliau lahir di Pontianak, tahun 63. Ini mungkin sebaya-sebaya dengan kita yang sudah dewasa ya. Kalau kita kan ukurannya dewasa, bukan tua ya. Sudah dewasa. Kemudian, statusnya ternyata sudah menikah. Bagaimana melihat fotonya ini cukup lumayan kelihatan masih segar. Kemudian, beliau saat ini menjabat sebagai fungsional penuluh pajak ahli matia di Kanglil DCP Jawa Timur II. Kemudian, di wayak pendidikan beliau, nah ini kelihatannya suka menuntut ilmu Pak Sri Suratno ini, sama dengan ketua pendidara saya ini. S1-nya ada dua, S2-nya juga ada dua ini. S1 manajemen dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, kemudian S2 manajemen dari UII Jogjakarta, kemudian S1-nya hukum dari UII Jogjakarta, dan S2 hukum dari UII Jogjakarta. Kemudian, riwayat jabatan beliau, tahun 2008-2010, sebagai kabin, IAP Kanglil Jateng II, kemudian 2010-2011, sebagai Kepala Tentor Pelayanan Pajak Pratama Barigi, kemudian 2011-2014, sebagai KPP PKP, Kanglil Daerah Timewa Yogyakarta, kemudian 2014-2016, Kepala KPP Pratama Bantul, kemudian 2016-2018, sebagai Kepala Bidang P2 Humas, Kanglil Sumbar dan Jambi, 2018-2019, Bidang P2IP, Kanglil Sumbarja, kemudian 2019-2021, sebagai kabak umum, Kanglil DGP Jogja, kemudian 2001-sampai sekarang, sebagai Pejabat Fungsional Penuluh Pajak, di Kanglil DGP Jateng II. Itu untuk Pak Sris Ratno. Kemudian, anggota tim Narasumber, berikutnya adalah Pak Candra Hadi. Pak Candra Hadi ini, menjabat sekarang, sebagai Penuluh Alimatya Muda, di Kanglil DGP Jateng II, riwayat pendidikannya, D3 Perpajakan, kemudian S1-nya, di Ekonomi Universitas Air Langga. Ini pengalaman kerjanya, sudah 31 tahun di Pajak, tidak bisa diragukan lagi kompetensinya ini. Pengalaman jabatan, Penuluh Alimat, Ahli Muda, Kanglil DGP Jateng II, kemudian Kepala KP II, KP I, satu kali, kemudian Kepala Seksi, dua kali. Itu untuk Pak Candra Hadi. Kemudian berikutnya, Narasumber berikutnya, adalah Pak Arief Anwar Yusuf. Pak Arief Anwar Yusuf ini, Penuluh Pajak Ahli Pratama, atau Ahli Pertama, di Kepala DGP Jateng II, kemudian di Pendidikan S1 Ekonomi UII, Yogyakarta. Ini mungkin ada kelasnya dari Pak Arief Anwar ya. Kemudian, pengalaman kerja, enam tahun, dan pengalaman jabatannya, sebagai Penuluh Pajak Ahli Pratama, atau, Pertama, di Kandil DGP Jateng II. Itu sekilas kurikulum vite, dari beliau-beliau nya, Narasumber, dari Kandil Jateng II. Oke, Bapak dari Narasumber, mungkin nanti dipomandani oleh Pak Sri Suratno. Waktu, untuk pemaparan ini, sesuai dengan Rondon Ajaran, ini jam 9.10 nanti ya, sampai dengan jam 11.10, jadi ada waktu 2 jam untuk Bapak-Bapak untuk memaparkan, karena memang untuk PER 3 ini, materinya cukup banyak sekali, dan mungkin justru lebih banyak lagi nanti yang unek-unek, pertanyaan yang ingin disampaikan para peserta dari sosialisasi ini, karena kemarin saya diminta justru seharusnya diperpanjang waktu untuk pertanyaan, tapi ini rupanya Pak Nidia sudah mengalokasikan waktu untuk pemaparan, di jam 9.10 sampai dengan jam 11.10, kemudian tanya jawab jam 11.10 dan 11.50. Oke, Bapak-Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ingatkan sekali lagi untuk pertanyaan nanti, mohon sementara langsung disampaikan di chatroom dulu, nanti akan kita bacakan. Jadi nanti ada waktu di sesi pertanyaan atau tanya jawab itu, akan kita sampaikan ke para narasumber. Oke, biar menghemat waktu, karena cukup banyak aparan yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber, kami langsungkan saja, kami persilahkan ke tim narasumber, dari Kambil JTB Jatim 2, untuk menyampaikan paparannya berkait dengan PER 3, BC Tahun 2022, tentang faktor pajak. Kami persilahkan, mohon-mohon Bapak Seratno. Terima kasih pada Pak Ahmad Dahlan sebagai moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, beserta sosialisasi, saya sebut begitu saja, ya boleh juga edukasi, yang sangat saya hormati, acara atau pembawaan materi pagi ini hingga siang nanti. Kami berdua saja kebetulan Pak Chandra berhalangan karena sesuatu hal. Jadi nanti separuh atau di awal sampai pertengahan saya, kemudian pertengahan hingga akhir dilanjutkan oleh Mas Arief Anwar Yusuf. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 03 Tahun 2022 tentang faktor pajak, yaitu sebagai bukti penghutan PPN atau bukti pengkreditan pajak masukan bagi penerima faktor atau penerima barang atau jasa atau pembeli, diatur lebih simpel dari pengaturan-pengaturan sebelumnya. Pernol Tiga ini dilatar belakang ini oleh beberapa hal. Yang pertama bahwa aturan-aturan sebelumnya ini terpisah-pisah. Ada empat regulasi yang terpisah. di level dirjen. Kemudian pengaturan juga masih bersifat manual. Selanjutnya, belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan yang penting adalah perlu penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita ketahui bahwa pada tahun 2020 telah diterbitkan peraturan perubahan tentang perpajakan, undang-undang perpajakan. Walaupun namanya undang-undang cipta kerja, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2020, tapi di salah satu klasternya mengatur tentang perpajakan. Dan ini banyak merubah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang terkait dengan faktur pajak. Dan selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum serta kemudahan. Diharapkan dengan satu peraturan, kemudian menerapkan fasilitas kemajuan teknologi informasi yang ada, akan memudahkan baik bagi wajib pajak maupun bagi Direkturat Jenderal Pajak dalam rangka pengadministrasian dan pengawasannya. Ini adalah regulasi yang sebelumnya, Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya ini sudah tergambar di dalam latar belakang tadi, bahwa di dalam undang-undang itu faktur pajak diatur dalam pasal 13 ayat 8, tentunya undang-undang BPN. Kemudian juga ada di pasal 13 ayat 5A dan pasal 16E serta pasal 13 ayat 6. Nah, kemudian berdasar pasal-pasal itu pengaturannya terpisah. Ada yang diatur dengan peraturan dirjen, ada dengan peraturan Menteri Keuangan, nah, maka ini cukup membuat, apa ya, membuatkan waktu dan pikiran yang banyak bagi wajib pajak, jangankan bagi wajib pajak, bagi petugas pajak pun, hal ini menjadi beban tersendiri. Pokok-pokok perubahan di dalam peraturan Direktur Jendera Pajak nomor 03 tahun 2022 ini antara lain pencantuman NIK atau nomor paspor. E-faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi, pembeli orang pribadi ini maksudnya bukan PKP, maksudnya begitu. Harus mencantumkan NPWP apabila belum memiliki NPWP, NIK, tentunya kalau NIK hampir semua orang sudah memiliki NIK atau nomor paspor. Nah, nomor paspor ini mungkin bagi warga negara Indonesia tidak semuanya punya paspor, tapi kalau orang asing, gitu ya, foreigner ya Mas Harip, ya gitu. Tentu ketika berpergian ke Indonesia pasti punya nomor paspor, pasti bawa paspor. Karena paspor itu adalah izin memasuki suatu wilayah. Kemudian pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Antara lain, jenis barang untuk penyerahan PKP berupa kendaraan bermotor baru, jadi untuk kendaraan bermotor baru, kendaraan sepeda motor baru, mobil baru maksudnya seperti itu, minimal diisi, nah ini, detail, merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Jadi seperti STMK saja ini Bapak-Ibu. Kemudian jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan minimal diisi alamat lengkap. Akan bagus kalau disebutkan nomor sertifikat. Kemudian transaksi dalam mata uang asing. Nah ini Bapak-Ibu ini penting. Transaksi dalam mata uang asing. Dikonversi dengan kurs keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Jadi kurs yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Bukan dibuat saja tapi seharusnya dibuat. Kemudian pemberian nomor seri faktur pajak. Pemberian nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu. Kemudian nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak. Nomor seri diberikan. Selanjutnya kode transaksi. Ada penambahan kode transaksi 05 yaitu untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Ini berdasarkan pasal 9 ayat A Undang-Undang PPN. Selanjutnya pengaturan kembali penandatangan e-faktur Pihak yang berhak menandatangani e-faktur ditunjuk dengan mendaftarkan sebagai admin di aplikasi e-faktur Jadi oknum atau seseorang yang belum terdaftar sebagai admin ini tidak dapat menandatangani e-faktur karena harus diberi akses tertentu punya apa namanya password dan user tertentu. Selanjutnya aplikasi e-faktur H2H host to host Aplikasi e-faktur host to host hanya untuk PJAP penyedia jasa aplikasi perpajakan Kemudian pembatasan waktu upload e-faktur Ibu dan Pak sekalian ini akan lebih tegas memberikan kepastian hukum bahwa e-faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak Jadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur Selanjutnya pengaturan kembali faktur penjualan Faktur penjualan merupakan e-faktur sepanjang di-upload Jadi faktur penjualan itu berfungsi sebagai e-faktur sepanjang di-upload menggunakan aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan BJP Jadi setiap faktur yang di-upload oleh PKP harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh BJP itu baru dianggap sebagai e-faktur pengaturan ke aplikasi e-faktur Kemudian cap keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur pembubuhan cap atau keterangan mengenai fasilitas PPN dan PPN-PM dilakukan melalui aplikasi aplikasi e-faktur kemudian pengaturan kembali pajak faktur pajak PKP pedagang eceran pengaturan mengenai faktur pajak bagi PKP pedagang eceran disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 dan sengketa pajak terkait dengan pajak masukan pengusaha kena pajak pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap itu berdasarkan perduan 4 tahun 2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa PKP pembeli maksudnya begini pembeli sudah memberikan identitas yang jelas tetapi penjual yang keliru memasukkan identitas ini dalam faktur yang dibuat oleh penjual nah itu pembeli tetap dapat menggerakannya tidak dikoreksi ketentuan yang dihapus yaitu pengadaan faktur pasal 4 per 24 kemudian faktur pajak tidak lengkap karena nomor seri faktur pajak ganda pasal 10 ayat 1 per 24 pengembalian nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan jadi nanti tidak ada lagi faktur nomor seri yang dikembalikan karena atas nomor seri yang diberikan awal jumlahnya tertentu itu sampai habis baru kemudian disambung dengan nomor seri berikutnya pemberitahuan dan perubahan nama penandatangan faktur pajak yang tadi pasal 13 ayat 4 dan per 24 kenapa tidak kenapa tidak perlu lagi pemberitahuan karena sudah ada admin yang ditunjuk dan didaftarkan kemudian permintaan kopi faktur pajak dalam hal faktur pajak hilang tidak perlu karena faktur pajak sudah tersimpan di dalam aplikasi masing-masing PKP sewaktu-waktu dapat dipanggil dan dicetak ulang jadi tidak perlu meminta kopi ke kantor pajak kemudian cetak ulang faktur yang rusak hilang pasal 8 per 16 sama jadi tidak perlu lagi apa namanya permintaan cetak ulang tinggal panggil lagi cetak sendiri melalui aplikasi jadi semua dilakukan secara self-sistment baik mau meminta kopi ataupun mencetak ulang efaktur kemudian beberapa ketentuan yang lain adalah kriteria PKP pendagang kejaran kode aktifasi dan password pertama kali kemudian sertifikat elektronik juga tidak diperlukan lagi permintaan cetak ulang surat pemberian nomor seri faktur pajak faktur pajak VID RIPAN kemudian PKP wajib efaktur ditapkan dengan keberujian tidak perlu lagi dan media elektronik penyimpanan data faktur pajak PKP juga tidak perlu lagi jadi pajak sekali Bapak Ibu ketentuan-ketentuan yang sudah dihapus yang sudah dihapus dengan berlakunya pernoltika 2022 ini pokok-pokok pengaturan yang pertama kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak ini saya pikir buat Bapak Ibu konsultan tidak tidak hal bukan hal yang baru dan tidak asing lagi kemudian keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak juga hal lama bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak nah sekarang karena sudah secara I jadi tinggal mengisi saja tapi ini aturannya untuk memperjelas supaya kalau ada dokumen lain yang dipersambahkan dengan faktur atau efaktur ini jelas mengikuti aturan kemudian tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak faktur pajak bagi PKP pendagang eceran perseratan formal dan material faktur pajak faktur pajak tidak lengkap faktur pajak terlambat dibuat dan faktur pajak dianggap tidak dibuat kemudian pelaporan faktur pajak selanjutnya tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data efaktur yang rusak atau hilang kemudian keadaan tertentu ketentuan lain-lain ketentuan dan ketentuan penutup ada 12 hal yang terkait dengan pokok-pokok pengaturan dalam Pernol 3 ini kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak ibu dan pak sekalian kita semua sudah tahu bahwa PKP itu wajib membuat faktur pajak untuk setiap apa penyerahan PKP penyerahan JKP ekspor PKP berwujud ekspor PKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP kalau bukan PKP bukan JKP kan tidak perlu buat faktur pajak kemudian kapan harus dibuat yang pertama pada saat penyerahan PKP dan atau pada saat penyerahan JKP walaupun belum ada pembayaran kemudian saat perlimaan pembayaran dalam hal perlimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan walaupun PKP dan atau JKP belum diserahkan belum diterima oleh pengguna atau pembeli namun apabila sudah ada pembayaran maka sudah wajib membuat faktur pajak ini yang prinsip sekali dengan pengertian-pengertian ini bisa dipegang saya pikir kebelakangnya sudah mudah saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ini diatur di dalam perjanjian tentunya saat ekspor barang kena pajak berwujud barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak atau saat lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan secara tersendiri saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan JKP serta saat ekspor PKP berwujud ekspor PKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal ini diatur dalam pasal 17 dan 17A juga dalam PP1 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan perintah nomor 9 tahun 2021 Bapak-Ibu dalam PER03 ini juga masih diperkenalkan membuat faktur pajak gabungan tetapi syaratnya satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli PKP atau penerima JKP yang sama jadi kepada faktur pajak gabungan hanya boleh diterbitkan bagi pembeli yang sama dalam satu bulan kalender tidak boleh 3-4 orang kemudian digabung dalam satu faktur pajak gabungan kemudian harus dibuat paling lama paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan itu diterima dalam bulan penyerahan faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama akhir bulan ini pengaturan mengikuti aturan umum tadi dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi nah tadi ada informasi ada tambahan 05 PKP dapat membuat faktur pajak gabungan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi jadi apabila ada penyerahan yang menggunakan lebih dari satu kode transaksi misalnya yang satu penyerahan langsung kepada konsumen atau PKP yang satu kepada pemungut begitu dan pemungutnya berkali-kali kalau sesama PKP tentu berkali-kali sudah biasa maka itu tetap bisa dibuat gabungan dengan catatan kodenya masing-masing sesuai dengan kode jenis transaksinya atau kepada siapa transaksi dilakukan kemudian harus dibuat paling lama akhir bulan pada saat penyerahan PKP dan atau JKP akhir bulan penyerahan PKP atau JKP ada contoh kasusnya pada lampiran buruk A angka 1 per 03 ini ada pengecualian Bapak Ibu faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan PKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPN-BM tidak dipungut jadi yang dapat fasilitas yang PPN dan PPN-BM tidak pungut ya itu faktur pajaknya tidak boleh dibuat gabungan walaupun dalam suatu masa atau suatu bulan terdapat beberapa kali transaksi dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan PKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu ini adalah contoh PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan PKP kepada PTP dan menerima pembayaran dari PTP selama bulan April 2022 sebagai berikut ringkiannya ada tanggal 4, 11, 18, 19, 25, 26, dan 30 dalam hal penyerahan tersebut hanya menggunakan satu kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak gabungan maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April 2022 jadi akhir bulan penyerahan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April 2022 yaitu dengan dasar pengenaan pajak itu ditulis merah 10.250.000 jadi penambahan 1 juta 1.500.000 2 juta 2.500.000 250.000 dan 3 juta jadi DPP-nya 10.250.000 kita lanjut saja Mas Harip ini hampir sama kemudian keterangan yang harus dicantumkan di dalam faktur pajak yang pertama pasti nama alamat dan NPP yang menyerahkan BKP atau CKP atau penjual BKP atau penjual CKP selanjutnya identitas pembeli BKP atau penerima CKP yang meliputi nama alamat NPP dan seterusnya nama alamat NPP atau NIC kemudian nama alamat dan nomor paspor nama dan alamat bagi subyek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang BPH nah walaupun bukan subyek pajak ya walaupun bukan subyek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 undang-undang BPH pembelinya ya tetap saja harus diterbitkan faktur pajak yang identitas yang harus diisi adalah nama dan alamat syukur kalau apa namanya ada identitas lain yang mendukung itu kemudian jenis barang atau jasa jumlah harga jual atau penggantian untuk jasa dan potongan harga kemudian BPN-nya dipungut BPN-BM yang dipungut kalau itu merupakan barang mewah dan kemudian kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan jangan lupa nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak sebagai catatan NIK nomor Induk Kependudukan mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan jadi faktur pajak yang tidak diisi NPWP tapi cukup di sini itu baik bagi penjual maupun pembeli kedudukan hukumnya sama kemudian tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak nah ini panjang sekali identitas PKP penjual nama alamat NPWP wajib diisi sesuai dengan nama alamat dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP karena seorang PKP pasti diberikan surat pengukuhan ada catatan bahwa dalam hal nama alamat yang tercantum dalam SKT atau surat pemberituan surat pengukuhan pengusaha kena pajak SPPKP berbeda dengan nama alamat yang sebenarnya atau sungguhnya PKP harus mengajukan permohonan perubahan data nah ini jangan lupa karena kalau tidak mengajukan perubahan data nanti apa yang diisi atau dicantumkan dalam faktur pajak tidak sesuai dengan database perpajakan maka kemungkinan fakturnya akan ditolak approvalnya persetujuannya dari DCP identitas identitas pembeli BKP perlima JKP ini sama dengan 1-2 dengan dengan aturan umum kemudian dalam hal penyerahan BKP JKP dilakukan pada pembeli BKP atau perlima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan BPN tempat BPN terhutang tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat BPN terhutang yang dipusatkan jadi ada pusat ada cabang yang dipusatkan berlaku ketentuan sebagai berikut nama dan alamat nama dan NPP diisi nama dan NPP PKP tempat dilakukannya pemusatan BPN PPN terhutang dan nama dan alamat diisi alamat tempat PPN terhutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP contoh pengisian alamat pada lampiran huruf A angka 2 peraturan ini kemudian jenis barang atau jasa wajib diisi dengan keterangan yang sesungguhnya mengenai BKP JKP yang diserahkan jadi jangan diisi barang atau jasa yang bukan sesungguhnya untuk penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditambah HS Code untuk penyerahan BKP berupa kendaraan promotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan promotor baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi di awal sudah disebutkan minimal harus mencantumkan apa ada nomor rangka varian apalagi tadi merek ya BKP dealer harus mencantumkan ketentuan dua merek nah ini diulang merek tipe varian dan nomor rata untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan atau bangunan dimaksud boleh juga dicantumkan identitas lain kata cara pengisian keterangan dalam faktor pajak masih lanjutan ya DPP nilai nilai pada jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin sebagai mana dimaksud pada angka lima dikurangi dengan potongan harga apabila ada potongan harga dan uang muka yang telah diterima apabila uang muka sudah diterima dasar penggantian pajak berupa nilai-nilai nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan nilai lain ini sudah ditentukan besarannya berapa kemudian selain harga jual penggantian uang muka termin juga ada nilai lain ada lagi namanya nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar perhitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 undang-undang PPN kemudian PPN yang dipungut tarif PPN pasal 7 ayat 1 yaitu undang-undang PPN dikalikan dengan dasar penang pajak atau besaran tertentu yaitu nilai tertentu itu yang dipungut berdasarkan pasal 9 ayat 1 undang-undang PPN kode dan nomor seri faktur pajak total 16 digit 2 digit kode transaksi 1 digit kode status dan 13 digit nomor seri faktur pajak jadi kode transaksi 2 digit di depan kemudian statusnya di tengah setelah 2 digit itu dan yang 13 terakhir itu adalah nomor seri faktur pajak nama dan penandatangan faktur pajak nama diisi sesuai KTP paspor yang berlaku tapi yang dimaksud ini adalah admin yang sudah didaftarkan telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi faktur kemudian PKP dapat menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai untuk menandatangani efaktur termasuk pejabat atau pegawai dicabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terhutang tanda tangan berupa tanda tangan elektronik bukan tanda tangan lazimnya yang kita kenal selama ini nah ini adalah contoh pengisian DPP dan PPN elektronik pajak DPP normal penyerahan garmen dengan harga jual 100 juta yang PPN dipungut dengan tarif 11% DPP nilai lain pemakaian sendiri PKP dengan harga jual sebesar 100 juta dan labah kotor 10 juta yang PPN dipungut dengan tarif 11% besaran tertentu PPN penyerahan kendaraan bermotor bekas jadi bermotor bekas kalau kendaraan bermotornya tidak bekas tarif normal dengan harga jual 100 juta yang PPN dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual contohnya di bawah ini kalau normal PPN PPN 11 juta dengan nilai lain 9 juta 900 kenapa karena labah kotornya harus dikurangkan terhadap nilai harga jualnya kemudian untuk besaran tertentu besaran PPN PPN adalah 1 juta 100 atau 1,1% dikalikan 100 juta nilai PPN ini untuk menggambarkan perbedaan penerapan tarif dengan DPP yang sama nah ini ibu dan bapak sekalian saya kira tidak sulit karena tidak harus diingat-ingat tapi bisa dibantu mekanismenya kalau diperusahaan dibuat tabel dibuat tabel kode transaksi dalam faktor paca kode 01 adalah penyerahan BKP-CKP yang BPN BPN-BPN dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan jadi itu normal kemudian penyerahan 02 untuk penyerahan BKP-CKP kepada pemungut BPN instansi pemerintah penyerahan kepada pemungut yang BPN-BPN BPN-BPN dipungut oleh instansi pemerintah kemudian 03 penyerahan BKP-CKP kepada pemungut BPN lainnya selain instansi pemerintah yang BPN atau BPN-BPN dipungut oleh pemungut BPN lainnya jadi ada pemungut itu instansi pemerintah ada juga badan lain atau PKP lain yang ditunjuk sebagai pemungut BPN kemudian kode 04 penyerahan BKP-CKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain confirm pasal 8A ayat 1 undang-undang BPN yang BPN atau BPN BPN-nya dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan 05 ini adalah kode transaksi baru penyerahan BKP atau JKP yang BPN-nya dipungut dengan besaran tertentu berdasarkan pasal 9A ayat 1 yang tadi ada contoh kendaraan motor bekas 1,1% kemudian 06 penyerahan lainnya yang BPN-BPN-BM dibungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP-CKP menggunakan tarif selain pasal 7A 1 undang-undang BPN misalnya penyerahan kepada turis 07 adalah kode transaksi penyerahan BKP-CKP yang BPN-BPN-BM mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah jadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kode transaksinya 07 sedangkan 08 penyerahan BKP-CKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan BPN atau BPN-BM selanjutnya 09 penyerahan BKP berupa aktifah yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjual belikan ini berdasarkan pasal 16D undang-undang BPN yang BPN-nya dibungut oleh PKP yang melakukan penyerahan kemudian urutan sebentar Ibu dan Bapak sekalian di sebelah kanan ini adalah pedoman untuk memudahkan membuat kode atau mencantumkan kode transaksi di dalam Fakur Pada Pertama caranya begini apakah termasuk 07 atau 08 07 itu fasilitas dipungut tidak dipungut atau ditanggung pemerintah atau mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak kalau tidak kalau tidak turun lihat kode berikutnya tetapi kalau iya maka kodenya 07 atau 08 07 untuk fasilitas yang tidak dipungut ditanggung merintah 08 untuk fasilitas yang dibebaskan kemudian kalau tidak apakah termasuk 02 atau 03 02 adalah apakah kepada pemungut instansi pemerintah 03 apakah pemungut bukan instansi pemerintah kalau iya berarti gunakan kode transaksi itu kalau tidak apakah masuk 06 06 itu apa penyerahan lainnya yang BPN BPN dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP kalau iya berarti 06 kalau tidak nah masih ada tiga kode transaksi 04 05 dan 01 kita tes lagi apakah masuk 04 menggunakan nilai lain kalau iya 04 atau 05 penyerahan BKP yang BPN dipungut dengan besaran tertentu kalau iya berarti 05 kalau tidak berarti kode transaksinya 01 yaitu penyerahan BKP CKP yang BPN atau BPN BM-nya dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan atau transaksi normal seperti itu transaksi yang menggunakan mata uang asing dalam hal penyerahan BKP atau CKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing maka penghitungan BPN atau BPN BM terutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah terus kursnya bagaimana menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Ketulisan Menteri Kuang yang berlaku pada saat ini Bapak Ibu pada saat faktur pajak seharusnya dibuat bukan pada saat faktur pajak dibuat karena faktur pajak dibuat bisa lewat waktu tapi seharusnya dibuat mengikuti peraturan kapan seharusnya dibuat pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran jika pembayaran mendahului atau berdasarkan termin atau pada saat ekspor barang kena pajak dan seterusnya dan seterusnya untuk faktur pajak pengganti kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kuang yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat jadi apa kursnya kurs kapan kurs pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat bentuk faktur pajak dan aplikasinya faktur pajak berbentuk elektronik kemudian dibuat menggunakan aplikasi atau sistem aplikasi ini disediakan oleh Direktur Ajara Pajak saya kira beberapa PKP sudah sudah melakukan mungkin sudah semua ya sudah melakukan instalasi kemudian dicantumkan tanda tangan elektronik nah ini dikatakan lagi kemudian pengecualian Bapak Ibu faktur pajak atas nah ini penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau menerima JKP dengan konsumen akhir yaitu rujukannya pasal 13 at 5A Undang-Undang PPN kemudian penyerahan PKP JKP dan atau ekspor PKP JKP tidak berwujud atau JKP yang bukti penghutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan makanya tidak perlu efaktur karena bukti penghutannya sudah dianggap sama dengan faktur pajak atau efaktur ini rujukannya pasal 13 at 6 Undang-Undang PPN yaitu dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak kemudian penyerahan barang-barang pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri ini adalah puriner rujukannya pasal 16E Undang-Undang PPN tentang restitusi pajak pasal nilai lanjut ini tampilan atau kalau faktur pajak itu dicetak ya Bapak Ibu ya bisa di ini gak Mas Harif ya pakai itu aja pakai pointer pointer itu aja gak apa penunjuk tanda tangan nah ini tanda tangannya elektronik jadi bukan tanda tangan seperti kita kenal selama ini atau bahkan diantara yang hadir ini sudah biasa melihat tampilan seperti ini baik dalam bentuk soft copy maupun mungkin ada yang dalam bentuk hard copy Pak Selamat Selamat Aman Santosa dalam contoh ini adalah admin yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk oleh PT ABC untuk menandatangani faktur pajak jadi tidak harus si pemilik tidak harus direktur tapi orang yang diberikan mandat atau wemenang oleh pengusaha kena pajak sertifikat elektronik dan aktifasi akun PKP syarat PKP dapat membuat e-faktur memiliki sertifikat elektronik akun PKP yang telah diaktifasi nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DCP sertifikat elektronik permintaan dan pemberian sertifikat elektronik dilaksanakan bersama per 04 kemudian aktifasi akun PKP permintaan dan pemberian keputusan aktifasi akun PKP dilaksanakan sama peraturan 04 tahun 2020 kemudian dalam hal atas permintaan aktifasi atau akun memenuhi syarat kepala KPP jadi mintanya ke KPP atau KP2KP menyerahkan surat pemberitahuan kode aktifasi secara langsung kepada pengusaha kena pajak dan mengirimkan password kepada PKP melalui alamat ponsel atau email yang terdaftar di DCP nah maka kalau mau merubah-rubah email Bapak Ibu seperti juga tadi alamat dalam slide sebelumnya sebaiknya segera memberitahu perubahan nomor ponsel juga sebaiknya segera memberitahu daripada nanti ketika upload faktur pajak faktur pajaknya ditolak di void oleh petugas nomor seri faktur pajak permintaan nomor seri faktur pajak PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik yaitu melalui laman yang disediakan atau langsung ke KPP maupun KP2KP dengan menyampaikan surat permintaan syarat pemberian nomor seri faktur pajak harus sudah memiliki kode aktifasi dan memiliki password nah maka apabila password lupa kalau hilang rasanya sih enggak karena elektronik atau ke delete misalnya pemberitahuannya dapat mengajukan cetak ulang kode atau aktifasi atau kirim ulang password secara langsung ke KPP selain itu harus memiliki akun PKP yang telah diaktifasi kemudian telah melaporkan SPT masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo penggunaan nomor seri faktur pajak nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tangga surat pemberian nomor seri jadi kalau belum diberi nomor seri faktur pajak belum bisa membuat faktur pajak secara elektronik sesuai dengan tahun peruntukan dan tercantum dalam surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak oleh karena itu kalau Bapak Ibu PKP menerima pemberian pemberian nomor seri faktur pajak tolong dicermati karena apakah memenuhi tahun peruntukan yang Bapak Ibu baksudkan jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan paling banyak 75 paling banyak gitu ya bagi PKP yang baru dikukuhkan PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak atau PKP yang tiga masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan kurang dari 75 faktur paling banyak 120% dari jumlah faktur yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa tiga masa pajak sebelumnya misalnya dalam tiga masa pajak sebelumnya itu melaporkan jumlahnya 100 nomor seri faktur pajak yang digunakan maka pada permintaan berikutnya diberikan paling banyak 120 nomor jumlah tertentu bagi PKP baru dikukukan PKP pemusatan atau PKP yang mengalumi peningkatan usaha yang karena kejahatan usahanya membutuhkan nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu permintaan nomor seri faktur pajak dengan jumlah tentu harus disampaikan langsung jadi tidak boleh melalui laman DCP tidak bisa secara elektronik harus disampaikan langsung contoh formatnya ada kemudian batas waktu upload efaktur wajib diunggah atau di upload menggunakan aplikasi efaktur untuk memperoleh persetujuan DCP efaktur yang tidak memperoleh persetujuan DCP dinyatakan bukan faktur pajak walaupun mungkin atau walaupun PKP sudah membuat itu di aplikasi efaktur sepanjang tidak disetujui di approve oleh DCP maka itu bukan faktur pajak kapan batas waktunya yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal efaktur tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal efaktur syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan DCP nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran efaktur merupakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DCP dan efaktur diunggah atau di upload dalam jangka waktu sekali lagi paling lambat 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan efaktur carriers ya Ya selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Arief baik terima kasih Bapak Ranno saya akan melanjutkan materi tentang PER-03 ini, yang memang cukup panjang ya Bapak-Ibu. Sabar saja Bapak-Ibu. Saya akan lanjutkan tentang contoh kasus batas waktu upload e-faktur tadi sudah dijelaskan sebelumnya, batas waktu e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal pembuatan e-faktur. Contohnya, PTH membuat yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April. PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April, berarti langsung dibuat tanggal 11 April menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal e-faktur pada tanggal 11 April. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau di-upload ke Direkturat Dinal Paja menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei. Karena di-uploadnya tanggal 14 Mei dengan demikian, PTH tersebut dapat diberikan persetujuan dari DJP karena tepat waktu sebelum tanggal 15. Bisa juga di-upload tanggal 15 paling lama. Kalau misalnya tanggal 14 belum di-upload, uploadnya tanggal 15 itu juga masih dapat diberikan persetujuan dari DJP. Bagaimana contoh kasus yang kedua, PTH baru meng-uploadnya tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei berarti sudah lewat dari tanggal 15 Mei. Harusnya kan tanggal 15 bulan berikutnya. Dengan demikian, DJP tidak memberikan persetujuan atau reject atas e-faktur tersebut yang diunggah. Karena diunggahnya setelah tanggal 15 Mei. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP atau di-reject tersebut bukan merupakan faktur pajak. Selanjutnya adalah faktur penjualan sebagai e-faktur. Faktur penjualan atau invoice yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PER ini. Jadi tadi ada nama, alama, dan sebagainya. Diunggah atau di-upload dengan menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host dan memberikan persetujuan dari DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 berikutnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tanggal 15 berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Nah ini ada cap atau keterangan bagi yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM. Ada yang mendapat fasilitas tidak dipungut, ada yang dibebaskan, dan ada yang ditanggung pemerintah. Nah capnya itu didapat dari aplikasi e-faktur. Jadi harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-faktur mengenai PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah. Dan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang mendasarinya. Jadi capnya itu nanti langsung didapat dari aplikasi e-faktur. Nah bagaimana dengan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak? Bisa disebutkan karena adalah salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, yang lengkap, dan jelas. Tata cara adalah dapat dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur atas permintaan pembeli BKP atau penerima JKP atau kemauan sendiri. SPT masa PPN, masa pajak, dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Nomor seri faktur pajak, faktur pajak pengganti sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti. Jadi nomor serinya itu masih sama, Bapak Ibu, walaupun dilakukan pembetulan atau penggantian. Kode status diisi satu, kode transaksinya digunakan sesuai dengan peruntukan. Jadi statusnya satu, kode transaksinya sesuai dengan yang dibuat sebelumnya. Tanggal faktur pajak pengganti, yaitu tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Jadi tanggal di faktur pajak pengganti itu sudah berbeda dengan faktur pajak sebelumnya, yaitu harus dengan tanggal yang pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Dalam hal, PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan faktur pajak pengganti. Jadi kalau sudah terlanjur dilakukan pelaporan, terus baru tahu ternyata ada kesalahan, maka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Dalam hal, PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan faktur pajak penggantinya. Jadi kalau pembelinya yang sudah terlanjur melaporkan, maka harus dilakukan pembetulan juga. Nah, setelahnya tata cara pembatalan faktur pajak. Pembatalan ini bisa karena penyerahan BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan. Berarti sudah ada transaksi, tapi tidak jadi. Penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan E-faktur. Untuk pembatalannya dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi E-faktur. Jadi semuanya pembatalan untuk perbaikan itu dilakukan di aplikasi E-faktur. SPT masa PPN, masa pajak, dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadi pembatalan transaksi harus didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa transaksi tersebut batal. Jadi harus dibuktikan dulu Bapak-Ibu bahwa transaksi itu benar-benar ternyata memang batal atau tidak jadi. Dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencapai nilai DPP, PPN, dan PPN-PPN sebesar 0. Jadi kalau misalnya mau dibatalkan, tapi harus dilaporkan dulu dengan nilai 0 Bapak-Ibu. Pada SPT masa PPN faktur pajak tersebut dibuat. Dalam hal PKP penjual telah melapor faktur pajak yang dibatalkan, kalau tadi sebelum belum melaporkan, kalau sekarang sudah melaporkan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan DPP, DPP, PPN, dan PPN-PPN sebesar nilainya 0. Dalam hal PKP pembeli, nah ini sama saja Bapak-Ibu, maupun PKP penjual atau pembeli, kalau sudah dilaporkan faktur pajaknya, tapi ternyata sebenarnya faktur pajak tersebut batal, maka harus melakukan pembetulan SPT masa dahulu, baru dilaporkan kembali dengan mencantumkan nilai 0. Selanjutnya adalah faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Nah untuk penyerahannya ada PKP pedagang eceran bisa di ke konsumen akhir atau bisa di bukan konsumen akhir. Karakteristik konsumen akhir adalah pembeli barang atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli atau diterima. Dan pembeli barang atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha, jadi hanya di konsumsi pribadi. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSI, PMSI itu secara elektronik atau dari marketplace, merupakan PKP pedagang eceran. Tidak ditentukan berdasarkan klu. PKP pedagang eceran dapat membuat faktor pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Jadi nanti kalau dalam pembuatan faktor pajak dari pedagang eceran kepada konsumen akhir, itu bisa dilakukan tanpa memasukkan nama dari si pembeli. Faktor pajaknya bisa dibuat juga atas pemakaian sendiri atau bisa pemberian cuma-cuma kepada konsumen akhir atau penyerahan BKP-DKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN berdasarkan pengenaan PPN. Faktor pajak eceran dapat berupa bond, kontan, faktor penjualan, segi kas register, bisa karcis, bisa kwitansi, atau tanda bukti penyerahan dan pembayaran lain yang sejenis. Dan dapat pula berbentuk elektronik. Jadi bentuk faktor pajaknya bisa macam-macam. Ada kontan, ada faktor penjualan, ada karcis, kwitansi, dan sebagainya. Pengecualian adalah PKP pedangai eceran yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu pada konsumen akhir wajib membuat efaktor. Jadi itu sudah dikecualikan. PKP atau JKP tertentu dan penyerahannya adalah seperti angkutan darat, yaitu kendaraan bermotor. Kalau angkutan air itu adalah penyerahan atau penyewaan kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan yash. Tanah dan bangunan, dan angkutan udara seperti pesawat terbang, lekapuran, balon udara. Untuk penyerahannya adalah bisa senjata api atau peluru senjata api. Nah ini adalah pembuturan atau penggantian dan pembatalan faktor pajak bagi PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran dapat melakukan pembuturan atau penggantian dan pembatalan faktor pajak sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran. Nah ini dalam bentuk resip. Persyaratan formal dan material faktor pajak. Jadi faktor pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formalnya apa? Persyaratan formalnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rekno di awal, yaitu diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Ada nama, NPPP, NIK, alamat, dan sebagainya. Persyaratan materialnya yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahannya. Penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP berwujud, atau ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor, dan sebagainya. Yang pemanfaatannya ada di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Faktor pajak tidak lengkap terlambat dibuat dan dianggap tidak dibuat. Faktor pajak bagaimana yang dianggap tidak lengkap, yaitu tidak memenuhi persyaratan formalnya, yaitu efaktor tidak mencantumkan keterangan sesuai pasal 5 per 03 ini. Jadi tadi ada nama, NPPP, NIK, alamat, dan sebagainya, itu tidak lengkap. Tidak dicantumkan semua, dianggap tidak lengkap. Mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, misalnya tadi, sebenarnya lokasi Bapak-Ibu itu sudah pindah tetapi belum diupdate, yaitu sama dengan nanti tidak lengkap. Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan. Nah bagaimana untuk yang kategori terlambat dibuat, yaitu faktor pajak yang tanggal yang tersantum dalam faktor pajak melewati saat seharusnya faktor pajak dibuat. Jadi misalnya faktor pajak dibuat seharusnya di bulan Mei, tetapi faktor pajak baru dibuat di bulan berikutnya, berarti itu terlambat dibuat. Dan dianggap tidak dibuat jika faktor pajak tersebut melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktor pajak seharusnya dibuat. Jadi seharusnya dibuat pada tanggal 1 Mei, tetapi sampai 3 bulan berikutnya belum juga dibuat, berarti dianggap tidak dibuat. PKP yang membuat faktor pajak tidak lengkap terlambat membuat faktor pajak dan atau dianggap tidak membuat faktor pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 UU KUP. PPN yang tersantum dalam faktor pajak tidak lengkap dan atau dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau tidak lengkap atau dianggap tidak dibuat, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah ini adalah contoh kasusnya yang Bapak Ibu dapat lihat nanti juga di dalam PER 03. Ini PTI menjual sepatu kepada distributor Tuan Ogi. Nah di dalam situ infonya yang dicantumkan karena NPW-nya 0-0-0 seharusnya mencantumkan NIK. Tetapi PTI tidak mencantumkan NIK pada faktor pajak jadi dianggap tidak lengkap. Untuk yang B, PTI menjual sepatu kepada CVJ atas penjualan sepatu sebut membuat faktor pajak dengan mencantumkan kode transaksi 0-4 pada isian kode dan nomor seri faktor pajak. Dengan demikian PTI membuat faktor pajak yang diisi secara tidak lengkap karena faktor pajak berisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara CFM. Jadi seharusnya kode transaksinya bukan 0-4 yaitu 0-1. Nah yang terakhir, contoh yang terakhir adalah PTI tidak mencantumkan alamat. Jadi dianggap tidak lengkap. Ada contoh lagi, contoh pertama yaitu PTK merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada CVL. Yang faktor pajak seharusnya dibuat tanggal 12 April tetapi PTK membuat faktor pajak tanggal 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal faktor pajak tanggal 13 April. Faktor pajak tersebut adalah faktor pajak yang terlambat dibuat karena seharusnya dibuat tanggal 12 April. Dalam hal CVL merupakan PKP, maka PPN tercantum dalam faktor pajak tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan kalau CVL itu PKP. Sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Contoh dua, berdasarkan contoh satu pada slide sebelumnya, PTH merupakan penyerahan BKP tanggal 11 April dan menguploadnya pada tanggal 14 Mei. Karena uploadnya itu masih dalam batas waktu yaitu pada terakhir tanggal 15 Mei, maka efaktor tersebut masih dapat diberikan persetujuan dari DJP. Faktor pajak yang dibuat PTH tersebut bukan merupakan faktor pajak yang terlambat dibuat karena meskipun diunggah, di-upload ke DJP dan memperoleh persetujuan, tetapi tanggal pembuatan fakturnya tersebut tidak sama dengan tanggal faktur yang seharusnya dibuat yaitu 11 April. Jadi, seharusnya tanggal faktur itu adalah tanggal 11 April. Tetapi, walaupun mendapat persetujuan, tetapi dianggap faktur pajak terlambat karena faktur pajak itu tidak dibuat pada tanggal yang seharusnya. Ini kita lanjut saja, bahwa contohnya hampir-hampir sama saja seperti sebelumnya. Yang terlanjutnya adalah kewajiban pelaporan faktur pajak. Nah, ini tentang pelaporannya. PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi, kalau misalnya di bulan April, berarti pada SPT masa PPN April. Tata cara pelaporan faktur pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai SPT masa PPN, yaitu PER 29 tahun 2015. PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Nah, ini mengenai permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang. Tadi sudah sedikit dijelaskan kepada Pak Renaud di awal tadi, bahwa untuk permintaannya bisa dilampaikan secara online atau langsung ke KPP. Jadi, contoh format suratnya bisa dilihat di lampiran huruf L pada PER 03 ini. Jadi, permintaan database-nya itu bisa diminta secara online atau langsung. Data e-faktur yang diminta terbatas pada data e-faktur yang telah dibuat, di-upload dan yang memperoleh persetujuan dari DJP. Jadi, kalau yang belum di-upload atau yang belum memperoleh persetujuan dari DJP, datanya itu tidak bisa diminta atau tidak ada di kita. penyelesaiannya, KPP memberikan data e-faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 hari kerja. Jadi, setelah Bapak-Ibu menyampaikan permohonan, paling lambat 20 hari kerja data tersebut harus sudah diterima oleh Bapak-Ibu yang mengajukan permintaan data. Dalam keadaan tertentu, misalnya terjadi peperangan, tapi semoga ini tidak terjadi, Bapak-Ibu. Tapi kalau misalnya terjadi, ada peperangan, kerusuhan, bencana alam, kebakaran, dan sebagainya yang di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Pajak, dalam keadaan tertentu, PKP diperkenankan membuat faktor pajak berbentuk kertas atau hard copy. Jadi, dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, PKP diperkenankan membuat faktor pajak berbentuk kertas atau hard copy. Format dan tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktor pajak untuk faktor pajak berbentuk kertas atau hard copy, sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktor pajak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran huruf B, kecuali ditetapkan lain oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Faktor pajak berbentuk kertas dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP atau penerima JKP dan arsip PKP penjual. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktor pajak tersebut perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, maka faktor pajak pengganti dibuat berbentuk kertas. Jadi, kalau misalnya ada pergantian, faktor pajaknya tetap masih dibuat dalam berbentuk kertas. Dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, nah ini keadaan peperangan atau bencana alam yang telah berakhir, data faktor pajak yang berbentuk kertas tadi wajib direkam dan di-upload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan dari DJP. Jadi, kalau misalnya sudah berakhir, faktor pajak yang sudah dibuat tadi dalam bentuk kertas harus tetap direkam dan di-upload menggunakan aplikasi e-faktur. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktor pajak tersebut, perlu dilakukan pembatalan. Faktor pajak dapat direkam pada aplikasi e-faktur pada saat keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir. Jadi, kalau setelah keadaan tersebut sudah berakhir, baru bisa direkam. Batas waktu upload e-faktur paling lama tanggal 15 berikutnya tidak berlaku karena keadaan tersebut tanggal 15 berikutnya itu tidak berlaku. Contoh format faktor pajak dalam bentuk kertas bisa dilihat pada lampiran huruf M pada PER ini. Ketentuan lain-lain, e-faktur telah diunggah atau di-upload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan faktor pajak yang dibuat oleh PKP. Pengkreditan pajak masukan atau PM, PPN yang tercantum dalam e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang PPN dimaksud bukan merupakan PPN atas pengeluaran. Itu bisa dilihat di pasal 9 UU PPN dan tercantum dalam faktor pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Untuk pengujian pajak masukan, pengkreditan pajak masukan oleh PKP pembeli tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak dalam SPT masa PPN PKP penjual. Untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan aplikasi atau data atau informasi dalam sistem informasi DJP. Tidak perlu konfirmasi PK atau PM ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan. Untuk ketentuan peralihan, pajak masukan dapat dikreditkan PPN yang tercantum dalam faktor pajak yang dibuat berdasarkan PER 24 tahun 2012 yang mencantumkan alamat pembeli yang berbeda itu masih bisa dapat dikreditkan sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat sebenarnya atau sesungguhnya yang dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP selain yang diberikan oleh DJP. Dan dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP ganda. atau dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan tanggal pembeliatannya mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak atau ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang berhak mendatangi faktur pajak atau e-faktur tetapi tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP. Untuk aplikasi host-to-host dapat digunakan sampai dengan dicabutnya cap dirjen penantapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host Ketentuan penutup ini terakhir Bapak Ibu Ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu yang pertama adalah PER24 tahun 2012 dimana diganti PER4 tahun 2020 PER16 tahun 2014 ada PER58 tahun 2010 dan CAP754 tahun 2001 jadi itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku PER dirjen ini mulai berlaku untuk PER 03 tahun 2002 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 nah demikian Bapak Ibu untuk materi yang lumayan panjang ini dari PER03 tahun 2022 Bapak Ibu dukung kami Kanwil DJP Jawa Timur 2 menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dengan tidak memberikan hadiah atau sejenisnya kepada pegawai Direkturat Jenderal Pajak sehubungan dengan pekerjaannya apabila Bapak Ibu menerima atau mengalami hal yang bertentangan atau misalnya ada pegawai pajak yang meminta bayaran dan sebagainya Bapak Ibu bisa mengadukannya ke Kering Pajak 1500-200 atau juga bisa mengadukannya langsung ke Direkturat Jenderal Pajak terima kasih Akhirata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh acara saya kembalikan ke moderator Alhamdulillah terima kasih Pak Suratno Mas Harif ini perkiraan waktunya jadi sesuai dengan harapan karena kemarin pesan dari beberapa teman untuk bisa lebih banyak tanya jawab sehingga ini waktunya yang kami sediakan 2 jam akhirnya dalam waktu 1,5 jam sudah bisa selesai sehingga alokasi waktu nanti kami pindahkan ke sesi tanya jawab yang mudah-mudahan ini bisa ini mengakomodasikan keinginan dari para peserta yang tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin sampaikan ke para narasumber yang kompeten ini untuk itu kami cek dulu di chatroom masih saya lihat masih hanya ada satu pertanyaan mungkin nanti bisa langsung raise hand saja ya bagi teman-teman yang mungkin ingin menanyakan tapi mungkin akan saya sampaikan dulu saja pertanyaan yang ada di chatroom dulu oke pertanyaan yang pertama ini dari Pak Suparti Joko ini di menit ke 23 jam 10 23 itu nah pertanyaannya adalah untuk PKP yang dulunya dikecualikan sekarang menjadi bebas apakah ditetapkan secara jabatan atau mengajukan dan untuk jasa rumah sakit yang jasa rumah sakit yang sekarang menjadi dibebaskan apakah yang dikenakan PPN bebas itu termasuk sewa kamar obat jasa dokter dan secara garis besar yang ditakih rumah sakit kepada pasien jadi ini mungkin pertanyaannya bagi mereka mereka bukan PKP karena menyerahkan barang yang dikecualikan dari pengenan pajak ataupun jasa dari jasa kena pajak apakah dia harus nanti akan dikukuhkan secara jabatan kemudian pertanyaan berikutnya tadi yang di rumah sakit yang dulu masuk dikecualikan apakah nanti akan dibilah-bilah lagi itu pertanyaan dari Pak Joko kemudian ini mungkin yang kedua ini dari maaf Pak Ahmad Dahlan putus kelihatannya apakah boleh apa sebaiknya saya langsung menjawab saja ya karena yang lain apa namanya aktif kelihatannya baik terima kasih Pak Supardi Joko Susilo terima kasih Pak Pak yang dikecualikan yang dulu dikecualikan dan sekarang menjadi bebas beberapa itu bukan PKP-nya tapi atas penyerahannya bukan PKP-nya kalau PKP kan tidak ada dikecualikan atau bebas begitu maaf keliru pertanyaannya Pak untuk menjadi PKP-nya Pak untuk menjadi PKP-nya mendaftarkan Pak jadi tidak secara jabatan secara jabatan itu nanti kalau ada data wajib pajak tidak apa namanya mendaftar nanti di daftar di apa dikukukan secara jabatan tapi ada konsekuensi logis sanksi biasanya karena begini yang menyerahkan PKP atau JKP yang dibebaskan atau tidak dipungut pun wajib membuat faktur pajak wajib tadi ada kode 07 dan 08 ya Pak begitu Pak ya sama yang diobat dan sebagainya yang diserahkan oleh rumah sakit kecuali jasa dokternya yang di rumah sakit itu tidak itu dibebaskan juga dari PPN tapi obatnya dikenai PPN itu obat yang rawat jalan atau yang rawat tinap ini yang khusus untuk rawat tinap obat itu kan biasanya nebus sendiri ya Pak pasiennya ya ada kan obat yang langsung diberikan saat dia dirawat jadi tidak nebus sendiri jadi satu takiannya jadi obat itu kan ada yang rawat tinap ada yang rawat jalan istilahnya rumah sakit kan gitu Pak oh ini yang rawat tinap kan rawat tinap dulunya kan dikecualikan nah sekarang kan rumah sakit itu karena dibebaskan sehingga apakah yang ditagih itu adalah yang ditagih ke pasien itu yang dikenakan dengan pada 08 nah sekarang terkait dengan rumah sakit itu apakah bisa termasuk yang digunggung karena dia kepada pasien akhir atau harus membuat faktor pajak ya harus membuat faktor pajak tetapi ini keseluruhan Pak satu paket ya halo gimana ya kecuali atas obat yang ditembus sendiri lewat apot ya kalau itu ya yang sudah dikenai PPN dan print out nota itu biasanya sudah berikut nilai PPN nya atau dokumen lain yang disamakan dengan faktor pajak nah sekarang yang rawatinap itu tadi kan penyerahannya kepada pasien akhir Pak apakah boleh itu digunggung boleh yang rawatinap ya Pak ya jadi kecuali kepada instansi pemerintah namanya tagihannya instansi pemerintah kan harus buat faktor pajak itu ya nah ini yang terkait dengan yang atas tadi yang dikecualikan kan berarti sekarang ini banyak terutama perusahaan-perusahaan umpamanya penggilingan pagi itu kan harus PKP semua sekarang betul Pak benar berarti kan ngajukan permohonan ya Pak benar Pak untuk digunggukan sebagai atau menjadi PKP bukan sebagai digunggukan menjadi PKP terima kasih banyak Pak Pak Sparti terima kasih mungkin untuk sementara saya ambil dulu posisi moderator Pak karena saya baru hubungi Pak Dalan ada kesulitan masalah sinyal pertanyaan yang kedua Pak dari Ibu Fitri Kurniawati di Surabaya faktor pajak normal masa April 2022 dibuat di 12 April 2002 kemudian di upload tanggal 14 Mei 2022 kemudian saya buat faktor pajak pengganti atas nomor tersebut di 16 Mei 2022 apakah faktor pajak pengganti tersebut saya harus pembetulan atau masuk normal masa April baik terima kasih untuk pertanyaan Bu Fitri nah ini masih ada pertanyaan lagi nih apakah sudah dilaporkan di SPT-nya atau belum nah kalau misalnya belum itu masih masuk normal tetapi kalau misalnya sudah terlanjur dilaporkan terus baru bikin faktor pajak pengganti maka SPT-PPN-nya harus dibuat pengganti terlebih dahulu atau pembetulan dibuat pembetulan terlebih dahulu baru dimasukkan faktor pajak penggantinya seperti itu Pak Arsanto iya seperti itu Bu Fitri serangkali Bu Fitri apa ada pertanyaan lanjutan atau sudah jelas mohon tanggapannya barangkali masih memantau oke bisa ada berarti mungkin bisa kita anggap sudah jelas kemudian dari Pak Zainal Arifin untuk wajib pajak dengan usaha perdagangan Polo Wijo padi kering dan jagung omset di atas 4,8 miliar per tahun apakah wajib mengajukan permohonan PKP kemudian di bawahnya dari Bu Eni juga mungkin masih berkaitan contoh untuk penjualan sembako beras sayuran dibuatkan faktor apa tidak karena selamanya tidak ada faktor pajaknya jadi ini antara Pak Zainal Arifin dengan Bu Eni hampir senada baik terima kasih terima kasih untuk pertanyaan Pak Zainal sama Bu Eni jadi tadi Gimana Pak Oh telepon Oh baik jadi pertanyaan tadi hampir sama seperti Pak Joko jadi nanti wajib mengajukan permohonan menjadi PKP untuk pertanyaan Pak Zainal jadi nanti mengajukan permohonan PKP karena sudah omsetnya sudah di atas 4,8 miliar per tahun dan untuk yang Bu Eni kan harus dibuatkan faktor pajak bagaimana perusahaan pengantan selama ini tidak pernah membuat faktor pajak sebab masuk pajak tidak terutama jadi tadi yang dibebaskan itu juga wajib dibuat faktor pajaknya itu kodenya 07 atau 08 kalau tidak salah nah karena wajib membuat faktor pajak maka harus jadi PKP dan apabila tidak membuat faktor pajak tadi sesuai di pemaparan tadi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terima kasih barangkali untuk Pak Zainal dengan Bu Eni ada tanggapan atau memang sudah jelas kalau memang sudah jelas mungkin untuk sementara beralih ke interaktif yang sudah resen disini ada Pak Arief Setiadi mohon ke Bapak pertanyaannya Pak Arief oke untuk sementara belum memantau sepertinya kemudian yang resen lagi kok hilang semua ternyata kepencet barangkali barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara interaktif Pak Cahyono mohon selamat pagi Bapak terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya hanya meneruskan memperdalam pertanyaan dari teman tadi terkait faktur pajak yang telah ditulis tetapi dibetulkan ternyata belum dilaporkan Pak tetapi sudah di upload apakah perlu diganti penggantian atau perlu pembetulan terima kasih selamat siang baik untuk faktur pajak yang sudah di upload ya Pak ya namun belum di approve namun belum di approve gitu jadi tidak perlu dilakukan pembetulan kan nunggu approval Pak dengan catatan uploadnya tidak melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kalau uploadnya sudah lewat sudah pasti lewat tanggal 15 bulan berikutnya kan pasti direjek Pak dengan direjek itu maka harus membuat faktur pajak harus melakukan pembetulan begitu terima kasih Pak ini pertanyaan berikutnya Bapak dari Ibu Nurul Farida pedagang gula melakukan pembelian gula dari petani dan petani tidak mengeluarkan faktur pajak padahal pembelian selama satu tahun telah melebihi 4,8 miliar apakah pembelian dari petani tersebut beresiko karena pembelian tanpa faktur pajak atau diperkenankan karena petani bukan PKP terima kasih nah petani ini saya analogkan satu orang dan petaninya punya pabrik gula atau pedagang gula paling tidak Pak petani yang menyerahkan gula atau tempat PKP belanja gula ini ketika peredarannya telah mencapai atau melebihi 4,8 miliar seharusnya secara self-assessment melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP maka tolong diingatkan Bapak Pak petani ini supaya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sehingga pembelian gula kepada Pak petani ini nanti Bapak didukung dokumen bukti pemungkutan PPN itu faktor pajak demikian Pak Ibu Ibu Nurul Ibu Nurul Ibu Nurul padangkali mungkin ada tanggapan belum ada Pak Arief Setiadi present Monggo padangkali ada pertanyaan Pak Arief Setiadi Pak Arief Setiadi Pak Arief Setiadi ya Pak ini nambahin yang punya Bu Nurul tadi itu si petani itu si petani biasanya Pak itu titip barang di pabrik gula Pak yang jadi pokok masalah adalah petani ini menyerahkan semua hasil ada di gudang pabrik gula Pak nah kemudian petani ini dia kumpulan petani ini kan ibaratnya bukan dari gula dari proses dari tebu ya Pak yang rendemennya ditukar dengan pabrik sehingga pada saat penyerahan mereka serahkan semua mekanisme di pabrik Pak jadi petani itu gak ngeluarkan apa-apapun selembar kertas selembar surat apapun pokoknya pasrah bongkokan di pabrik mohon Pak kita diskusikan Pak ini kan khususnya di petani malang ini kayak begini Pak mungkin barangkali dari pihak DJP bisa memberikan satu solusi Pak ini sebetulnya kalau kita mau jaring petani ini sebetulnya luar biasa Pak tapi ini selama ini mental semua Pak gak pernah begitu diserahkan ke petani hasil hasil olahan tebu ke pabrik ya sudah selesai kayak gitu aja Pak mohon Pak mungkin barangkali bisa diskusikan Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Carmadi ya atas tambahan pertanyaan terkait dengan penyerahan gula oleh petani tebu saya juga pernah mengalami hal semacam ini bahwa ini sebenarnya kelompok tani begitu kan mereka bersama-sama gabungan beberapa orang kelompok tani itu juga boleh apa namanya menghimpun membentuk satu usaha namanya kelompok tani kemudian kelompok tani ini nanti ada tentunya harus ada yang mempunyai kemampuan pemahaman paling tidak mengetahui lah karena kalau untuk paham itu nanti bisa dibimbing oleh account representatif atau penyuluh di kantor pajak mendaftarkan dari kelompok tani ini didaftarkan sebagai PKP memperoleh NPP kemudian melaporkan usahanya untuk diberikan PKP nah atas bagi hasil gula dari tebu yang digilingkan di pabrik tebu biasanya begitu itu haknya petani berapa setelah dilakukan lelang in case bahwa kasus penyerahan dalam satu tahun sudah melebihi 4,8 maka kelompok tani ini yang didaftarkan ke kantor pajak tidak tidak harus orang perorangan kecuali kecuali sekali lagi ini petani orang perorangan jadi kalau banyak bisa membentuk kelompok tani seperti itu Pak tapi kenyataan kalau seandainya petani yang datang kemudian menyerahkan itu biasanya ibaratnya kayak gini kalau uang itu harus ditagi kalau yang diantar itu mantan itu mantan jadi artinya dari pihak DJP yang harus aktif ekstennya mendata kepada kelompok tani atau tani itu baru mungkin ada sadar bahwa dia punya kewajiban tapi kalau wajib pajaknya atau kelompok taninya kelompok taninya mendapatkan ya ibaratnya kalau di desa itu kalau kita kalau kita apa Pak kalau uang ya gitu harus ditagi tapi kalau yang diantar itu mantan Pak kira-kira begitu Pak peribasannya Pak terima kasih baik Pak Cermadi terima kasih untuk masukannya nanti kami dari hasil edukasi atau sosialisasi ini kami komunikasikan dengan kanwil-kanwil terkait misalnya di Malang dengan kanwil Jawa Timur 3 kalau kebetulan ada di Surabaya nanti kami infokan juga ke kanwil Jawa Timur 1 kemudian untuk yang di sini nanti kami akan infokan ke teman-teman di kantor pelayanan pajak di wilayah kerja kami terima kasih Pak Cermadi atas masukannya ya sama-sama Pak terima kasih Pak Cermadi pertanyaan yang berikutnya dari Bu Francisca Kustina nah ini pertanyaannya yang ditahirkan ke BPJS bagaimana Pak mungkin Bu Francisca bisa menjelaskan pertanyaannya yang seperti apa atau barangkali Bapak-Bapak yang dari P2 Umas bisa menjawab karena pertanyaannya cuma yang ditahirkan ke BPJS bagaimana yang ditahirkan ke BPJS bagaimana ini kasusnya mesti jelas Pak kalau bagaimana pengawalnya saya siap mengawal Pak asal dapat V bagaimana Bu Francisca apa ada keterangan yang lebih lanjut kalau tidak ada mungkin saya geser dulu kita simpan dulu pertanyaannya kemudian dari Bu Reni Anggraini pada bulan Maret kami menerima PO1M uang muka sebesar 500 juta dan telah dibuat faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku pada bulan April kami melakukan pengiriman sebesar 450 juta dan diselesaikan pada bulan Juni 550 juta bagaimana pembuatan faktur pajak pada bulan April mengingat nilainya lebih kecil dari uang muka yang kami terima bagaimana pembuatan faktur pajak saat bulan Juni apakah all transaksi dianggap tarif BPN-nya 11% ini mungkin karena perpindahan dari 10% ke 11% terima kasih Bu Reni Anggraini PO itu perusahaan Organda ya mungkin process order oh process order kan bisa saja lain gitu ya baik Ibu dapat pesanan Ibu oh ini Ibu ya Ibu kita sambil ini ya Ibu supaya jelas nanti dapat pesanan 1 miliar uang muka 500 juta 500 juta sudah dibuat faktur pajak Bu pada saat terima uang sudah Pak sudah BPN-nya 10% oke terus barangnya ini kan barang ya Bu ya ya diserahkan kapan Bu satu bulan berikutnya Pak tapi hanya 450 juta ya satu bulan berikutnya satu bulan berikutnya itu berarti bulan apa bulan April ya 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 oke berarti pada bulan April kan tidak perlu menerbitkan faktor pajak betul ya Pak terus akhir bulan Mei yaitu akhir bulan setelah bulan penyerahan ya ya itu sisanya sisanya pesanan 550 juta itu diselesaikannya kapan bulan berikutnya lagi Pak bulan yang diperjanjikan yang diperjanjikan 1 miliar 500 juta 500 juta 550 500 dong Bu kan 450 nilainya 1 miliar sudah diterima 500 juta oh ya ya kan ya berarti akhir bulan paling paling lambat akhir bulan Juli dibuat faktor pajaknya lagi 500 juta oh berarti saya gak bikin yang 550 saya kurangi dengan ini gitu enggak ya Pak ya tidak usah tapi di faktor pajaknya disebutkan bahwa nilainya 1 miliar uang muka 500 juta dicantumkan di dalam faktor pajak nanti dikurangkan oke maka DPP untuk faktor pajak yang pelunasan pelunasan apa namanya di akhir bulan Juli itu paling lambat dibuat Juni juga gak apa-apa sih tapi paling lambat akhir bulan Juli itu 500 juta lagi begitu berarti tidak sama dengan surat jalan yang tertempel ya Pak ya ya jadi beda jadi beda ya nanti tinggal kalau misalnya terjadi pemeriksaan tinggal rekonsiliasi gitu aja ya Pak benar karena kan pasti buat pemeriksa kan jadi berbeda Pak 50 sama 500 sebenarnya yang harus menuntut justru pembelinya ya kan gitu ya Bu oh iya sih iya betul kemudian tarifnya memang 11% bukan dianggap memang dikenakan tarif 11% karena itu sudah mulai berlaku tarif 11% bukan atas semua ya Pak walaupun PO itu terjadi di bulan Maret ya Pak ya iya karena barang diserahannya baru April dan uangnya juga iya oke Pak baik terima kasih baik terima kasih Bu terima kasih Bu Rani kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Rolaki mungkin saya simpan dulu karena kita coba satu dulu satu peserta satu pertanyaan nanti kalau memang masih ada waktu nanti akan saya lanjutkan yang berikutnya yang berikutnya mungkin ke interaktif dulu Pak Iksan barangkali ada pertanyaan sudah raise hand atau kepencet lagi Pak 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 Solihudin Monggo kalau ada pertanyaan Bapak silakan mute-nya Bapak mic-nya di-unmute dulu Pak Solihudin saya klik enggak oh ya sebentar oke Monggo kepencet lagi Bapak mute-nya kepencet lagi terima kasih terima kasih kebetulan kemarin saya ada tamu WPOP WPOP dia ada usaha usahanya yaitu adalah jualan pindang BCAN itu Pak jadi pasar-pasar tradisional tapi dia adalah sebagai pensaplenya yaitu yang ngirim ke pasar-pasar tradisional dibungkus besek-besek dari keranjang bambu itu Pak nah kemudian saya dialog dengan beliau bahwa kurang lebih homesteadnya itu sebenarnya sudah mencapai di angka 4,8 miliar lebih dalam setahun jualan pindang itu tapi dari sebelum-sebelumnya dia ditanya tanda kutip tidak PKP tidak harus PKP karena yang dijual bukan objek PPN katanya ya saya sarankan karena sudah di atas 4,8 sebaiknya PKP nah ini mohon statement saya salah atau bagaimana saya mohon masukkan karena omsetnya sudah di atas 4,8 saya sarankan tetap PKP karena mungkin nanti barang yang diserahkan bukan objek PPN ya nanti PPN-nya dibebaskan atau PPN-nya bagaimana begitu maksud saya itu satu nah itu mohon penjelasan itu dulu kalau nanti hasilnya adalah harus PKP bagaimana dia harus membuat faktur pajak sementara kliennya dia atau boleh dikatakan pedagang pengecarnya dia itu membok-embok di pasar begitu mohon penjelasannya terima kasih baik Pak 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 Solihudin terima kasih atas pertanyaan Bapak tadi Bapak meminta untuk memberikan apa namanya pendapat atau apa ya istilahnya tadi saya luah bahwa apa yang Bapak sampaikan ke pedagang pindang tadi benar apa enggak ya Pak itu benar tapi saya luruskan sedikit bahwa pindang itu termasuk barang kena pajak Pak iya kalau ikan ikan yang masih baru diambil dari laut yang dibuat pindang itu kan ikan apa ya ikan salem ikan tongkol ikan macem-macem ya ada pindang bandeng juga ya nah kalau dijual atau diserahkan dalam keadaan mati tapi belum diolah itu memang itu dibebaskan ya tapi ketika sudah menjadi apa namanya tadi pindang itu sudah barang kena pajak Pak sudah barang kena pajak Pak tidak ada proses Pak tidak ada proses Pak hanya penghasilan saja itu Pak pindang itu kan sudah mateng Pak sudah mateng sudah dimasak ditambahi garam dan sebagainya oh begitu iya jadi apalagi kalau apa namanya peredarannya sudah melampaui batasan gitu 4,8 itu sudah wajib melaporkan usaha begitu untuk diguguhkan menjadi PPN terima kasih Pak Solehudin terus selanjutnya Pak nanti kalau dia sudah berkenan misalkan untuk PPN mengajukan untuk PKP terus kemudian pada saat beliau menyerahkan kepada Mbok-Mbok yang di pasar dia kan langsung dijual ke customer akhir kalau Mbok-Mbok itu ya sedangkan Mbok-Mbok itu kalau beliau juga tidak banyak apakah si pengusaha tadi wajib menerbitkan faktur pajak untuk Mbok-Mbok tadi Pak apa langsung kepada konsumen akhir begitu Pak baik terima kasih Pak tadi ada mengenai faktur pajak eceran Pak faktur pajak eceran itu mempunyai peraturan khusus bahwa tidak perlu memasukkan data pembeli di dalam faktur untuk yang eceran jadi kasusnya kayak yang bombo tadi yang penting datanya penjualnya atau yang menjual ikannya tadi itu ada tapi kalau datanya yang si pembelinya itu tidak wajib tidak wajib dimasukkan seperti itu berarti kalau boleh saya garis bawah ini biar nanti saya kalau belionya datang lagi saya bisa mengarahkan beliau satu bahwa dia dapat ikannya itu bisa dari nelayan lokal bisa dari impor dari ikan tadi dia langsung jual ke pasar jual ke pasar jual ke pasar jual ke pasar tapi di BCI kecil-kecil seperti besek dari bambu itu bukan di packing bagus gitu enggak besek dari bambu berarti adalah satu kewajiban PKP bagi pengusaha karena sudah di atas 4,8 dan pindang yang dijual di pasar untuk makan kucing makan orang yang pindang itu tetap terhutang PPN begitu Pak G ya intinya itu barang yang terhutang yang terhutang PPN tapi dikenai atau tidak ini beda Pak G dikenai itu kalau yang menyerahkan PKP karena kalau bukan PKP enggak boleh memungut PPN berarti kalau sudah PKP nanti tetap mengenakan PPN kepada Mbok itu Pak Benar Baik kalau memang demikian terima kasih atas pencerahannya pada hari ini terima kasih mudah-mudahan kalau beliau datang lagi saya nanti saya arahkan begitu terima kasih Bapak Pak Solehuddin terima kasih terima kasih Pak Solehuddin Pak Iksan barangkali ada pertanyaan monggo karena tadi begitu saya persilahkan menghilang mungkin sinyalnya agak jelek atau bagaimana monggo Pak Iksan mute dulu Pak unmute untuk mic-nya ada badan usaha dengan omset di atas 4,8 ya klunya PE sebagian besar dia membuat faktor pajak ada yang pakai NPWP maupun NIK ya tapi sebagian kecil dia digunggung apa tetap diperbolehkan di sini ya Pak digunggung PE untuk PE tadi ya tetap sekian masih faktor laporan IPPE-nya digunggungkan masih disediakan itu kolomnya baik Pak yang digunggung atau gabungan ya Pak gabungan 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 itu boleh dalam satu masa atau bulan tapi tapi hanya kepada pembeli yang sama kalau tidak apakah dia harus membuat faktor pajak yang digunggung tadi istilahnya PE untuk PE toko-toko klontong jadi faktor pajak gabungan peraturan per 0.3 itu boleh tapi hanya kepada wajib pembeli yang sama satu dengan kode transaksi yang sama kalau kode transaksi yang berbeda walaupun pembeli sama faktor pajaknya harus dibuat berbeda karena dalam faktor pajak harus mencantumkan kode transaksi menggunggung beberapa pembeli dalam satu faktor pajak tidak diizinkan begitu maksud saya digunggung masih diperbolehkan ya Pak jangan digunggung tapi gabungan Pak istilahnya karena pengertian digunggung dengan gabungan itu berbeda kalau digunggung itu tidak boleh lagi atau diperbolehkan Pak bagaimana Pak orang PPN kan masih ada kolom digunggung di sana ya kalau kita lapor PPN itu tanpa faktor pajak langsung digunggung boleh ya harus dengan faktor pajak harus ada didukung faktor pajaknya oh gitu ya jadi harus menerbitkan faktor pajak Pak intinya begitulah oh gitu itu mulai per April ini mulai April ya harus harus ada faktor pajaknya meskipun itu ke konsumen akhir loh Bapak benar Pak benar oh gitu baik-baik terima kasih Pak terima kasih Pak Iksan mungkin satu lagi dari interaktif Ibu Nila monggo barangkali pertanyaannya Ibu Nila Katika Sari oh mungkin masih ada keperluan kita lanjutkan ke pertanyaan yang di chat chat room dari Pak IGD Arianta sesuai pasal 25 ayat per 3 2022 ini ayat berapa Pak karakteristik konsumen akhirnya sangat jelas yaitu pembeli mengkonsumsi secara langsung barang yang dibeli dan tidak menggunakan atau memanfaatkan yang dibeli untuk kegiatan usaha ada beberapa PKP yang apabila ketentuan diterapkan akan menyulitkan PKP contohnya adalah PKP pedagang pakan ternak dimana biasanya PKP tersebut menjual kepada peternak-peternak kecil melalui bangunan toko bisa puluhan toko dalam kurung toko PS toko PS ini melayani peternak-peternak kecil tentunya digunakan untuk kegiatan usaha dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai yang relatif kecil menyebabkan PKP tersebut mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti PKP pada umumnya misalkan menjual pakan satu sak akan melihat karakteristik konsumen akhir dalam per tiga ini dalam per tiga aku maka PKP menjual satu sak saja wajib menerbitkan faktur pajak mohon pendapat dari materi atas kasus tersebut ini kepanjang pertanyaannya jadi Pak ini mungkin toko PS ini adalah nama contoh namanya toko PS nama toko nya baik dalam contoh ini sebenarnya ada dua mata rantai distribusi sampai ke konsumen akhir ya Bapak Pak 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 Gede barangkali kalau misalkan ada yang salah dalam interpretasi Monggor ditanggapi ya Pak Gede jadi ada pedagang pakan ternak yang biasanya menjual kepada peternak kecil melalui bangunan gitu G pedagang ternaknya kalau menyerahkan langsung kepada peternak peternak begitu itu wajib membuat faktur yang tidak harus efaktur tadi ada ketentuan apabila melakukan penyerahan PKP tertentu atau JKP tertentu kepada konsumen akhir itu tidak wajib membuat ekpatur tetapi dapat menggunakan nota nota atau bond atau apa wujudnya lain print out dari dari i sistem mungkin punya sistem begitu atau aplikasi yang penting isi di dalam nota kuitansi atau faktur bukan faktur pajak tapi faktur penjualan misalnya memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pernoltika ini minimal isinya mungkin kalau bentuknya misalnya ukurannya gitu ya itu tidak tidak sampai diatur sana tetapi identitas apa yang dicantumkan di dalam apa namanya dokumen yang disamakan faktur pajak itu itu wajib untuk diikuti kalau bicara sulit Pak di awalnya mungkin memang begitu tetapi nanti kalau sudah semua terdidik semua mengalami dan kita menuju ke sana itu bukan hal yang aneh bahkan nanti menjadi hal yang lumrah atau malah menjadi kontrol misalnya seseorang membeli barang cenderung akan minta bukti pembelian entah faktur entah kwitansi seperti itu begitu juga dengan kaitannya dengan faktur pajak ini nah kepada penyerahan kepada konsumen langsung dipermudah atau lebih sederhana untuk pembelian faktur pajak mengingat itu tadi karena bagi penerimanya itu tidak akan digunakan sebagai sarana administrasi atau dalam rangka pemenuhan kewajiban BPN karena belum tentu si peternak ini PKP begitu tapi kalau ada peternak itu yang PKP itu ya selain berusaha di bidang peternakan juga ada barang kena pajak atau jasa kena pajak maka ya itu wajib juga membuat faktur pajak standar atau E-faktur demikian Pak Gede terima kasih demikian Pak Gede barangkali ada tanggapan atau sudah terjawab sudah tanggapan Ibu Nila Ibu Nila Kartika ingin bertanya saya mau nanyakan begini pada saat bulan April itu sudah bikin faktur pajak dan sudah di upload sebelum batas tanggal 15 ya Pak ketika tanggal 17 Mei baru tahu kalau ada faktur pajak yang salah nama gitu ya karena karena faktur pajak yang salah misalkan kita bikin dengan nama PT ABC seharusnya itu PT ABCD begitu ya Pak ya ini kita batalkan kan Pak untuk faktur pajak yang bulan April ini yang kita bingung solusi untuk faktur yang seharusnya untuk kita PT ABCD ini kita harus buatkan di masa atau di bulan apa karena ketika bulan April itu kan sudah tidak bisa lagi untuk membuat faktur pajak karena batas waktu upload sudah tertutup ya tanggal 15 sudah tidak bisa lagi untuk upload tanggal bulan ini apakah harus memakai faktur pajak dengan masa atau dengan bulan Mei tapi kalau seperti itu berarti nanti pendukungnya surat jalannya tidak sesuai dengan yang seharusnya mohon solusi untuk hal ini Pak karena kan pasti human error itu ada salah nama atau salah alamat itu kan tidak bisa pakai faktur pengganti ya Pak ya kan harus batal begitu Pak terima kasih baik terima kasih Bu Nila Kartika tadi agak terputus-putus tapi semoga bisa kita bisa menangkapnya dengan baik jadi tadi sudah dibuat faktur pajak tetapi tanggal 17 tadi dibuatnya tanggal 14 14 dan sudah di upload ya ya betul sudah di upload terus sudah disetujui Bu ya sudah disetujui sudah disetujui terus sudah dilaporkan di SPT begini ketika mau lapor tahu kalau ternyata salah karena ya tahu kalau itu ternyata salah karena pembeli ABC ini nggak beli gitu Pak ya yang benar ada pembeli ABTG begitu nah untuk hal ini bagaimana karena kan kita harus membuatkan faktur untuk PT ABTG jadi nanti dibatalkan saja Bu fakturnya dibatalkan nanti di upload kembali jadi faktur pajak pengganti ini Bu begini Pak saya sebut aja ya Pak ya misalkan kita sudah buat faktur atas nama PT Lala gitu ya Pak ya ya kita sudah upload di tanggal 15 Mei 15 Mei ketika mau lapor SPT ternyata baru tahu kalau faktur ini salah sebalasnya untuk PT Budi bukan Lala begitu ya Pak ya ya berarti kan kita sudah batalin gitu ya Pak ya karena itu faktur tidak ada seharusnya kita sudah batalkan ya tetapi kita harus membuatkan untuk PT Budi ini tadi tetapi itu kan sudah tidak bisa di upload lagi karena tanggal sudah lebih dari tanggal 15 ya benar bagaimana untuk supaya PT Budi tetap bisa mendapat faktur dari kita dengan bulan berapa yang harus kita buat karena kalau kita buatkan bulan April otomatis tidak bisa upload karena kan sudah lewat dari tanggal 15 Mei Pak ya jadi Ibu untuk yang tanggal 15 Mei itu untuk faktur pajak normal ya faktur pajak normal kalau pengganti normal ya itu itu untuk yang normal karena tadi kasusnya Pak Budi jadi orang yang tidak beli kita buatkan karena salah ya jadi untuk kasus yang PT Budi itu kan jadinya nanti faktur pajak pengganti bukan faktur pajak normal ya benar ya kalau kalau salah nama sama salah alamat tidak bisa faktur pengganti Pak halo halo ya halo ya benar kalau salah nama kalau salah nama kan harus dibatalkan Pak tidak bisa faktur pengganti halo 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 oke bentar Ibu halo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salah nama bisa pakai faktur pajak pengganti bukan dibatalkan kecuali kalau penyerahannya itu tidak jadi seperti itu baru dibatalkan fakturnya bisa pakai faktur pajak pengganti bisa kecuali kalau transaksinya memang tidak jadi, ternyata tidak jadi atau dibatalkan baru namanya pembatalan faktur pajak sepertinya sinyalnya kurang bagus ya halo halo, ya gimana Bu? ya Pak, halo ya gimana Bu? sudah jelas Bu? ya Pak, kalau begitu berarti solusinya dengan cara membuat faktur pengganti ya Pak ya, pengganti ya, putus-putus Pak pengganti Pak benar, pengganti Bu ya oh ya baik, baik kalau begitu Pak terima kasih Pak ya, sama-sama Bu ya, terima kasih Bu Nila kemudian pertanyaan berikutnya kita lanjut ke chat dulu dari Bu Yovita Widya Dinata apakah untuk perhimpunan pemilik atau penghuni termasuk jasa sosial yang harus membuka faktur pajak dibebaskan mungkin Bu Yovita bisa menjelaskan lebih jelas pertanyaannya barangkali mau menambahkan atau mungkin Bapak-Bapak bisa menjawab dengan pertanyaan tersebut ini kami gak bisa menjawab pertanyaannya seperti ini Bu Yovita bagaimana apakah ada tambahan keterangan keterangan lain oke, untuk sementara saya simpan dulu yang berikutnya dari Bapak Muhammad Kazari dari Malang mohon izin bertanya Bapak terhadap lembaga pendidikan apakah harus PKP dan menerbitkan faktur pajak atas pendapatan uang gedung SPP dan daftar ulang serta yang lain-lainnya monggo Pak Surato atau Pak Arief ya baik terima kasih Pak Muhammad Asari Pak di lembaga ini bukan lembaganya lembaganya harus PKP tidak nanti dilihat layanan yang diberikan jadi ada pendidikan eksklusif pendidikan mahal untuk penyerahan jasa ini kan jasa bidang pendidikan tertentu itu dikenai PPN tetapi untuk lembaga pendidikan yang tidak eksklusif yang normal-normal begitu karena kita tahu ada sembangan uang gedung itu ada yang ratusan juta ada bahkan miliar ada saya pernah mendengar langsung atau mengertai langsung ada SPP itu yang saya katakan wajar itu susah juga ya kewajaran itu gak ada tapi beda banget begitu ada SPP anak SD itu yang per bulan 7,5 juta itu ada seperti itu itu ada pengaturan tersendiri jadi untuk lembaga pendidikan yang normal-normal gitu tidak eksklusif jasa yang diserahkan tidak dikenai PPN kalau jasa yang diserahkan tidak dikenai PPN maka tidak wajib untuk mendaftarkan diri menjadi PKP hanya lembaga pendidikan yang eksklusif itu yang wajib karena penyerahan jasanya dikenai PPN demikian Pak Muhammad Azari Pak Azari barangkali ada tambahan cukup ya kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Solehuddin Pak Solehuddin sudah nanti sudah bertanya mungkin saya simpan dulu nanti barangkali ada waktu berikutnya dari Pak Kurniawan Sandi jasa spread forwarding dalam faktor pajak memakai kode 050 bagaimana ketentuan tarifnya monggo Bapak kode 050 05 kode apa itu yang 050 ya Pak kalau kode transaksi itu adanya 05 jadi 05 Pak bagaimana Pak Kurniawan Sandi 050 ini apakah memang 05 kalau 050 nanti jadi NBW Pak kode wilayah mungkin kalau 05 dulu aja Bapak bagaimana mas saya juga tidak apal berapa jasa forwarding sebentar ya Pak ini kami sambil membuka peraturannya peraturannya atau mungkin sedikit kembali ke Pak Azari tadi barangkali ada tanggapan pertanyaan yang barusan Bapak Pak Azari yang monggo Pak Muhammad Azari itu di mute Pak Azari masih Pak unmute belum belum di unmute tapi dah mungkin host bisa meng-unmute Pak terima kasih Bapak terhadap lembaga pendidikan Pak Ratno jadi kalau misalnya tadi Bapak sampaikan bahwa untuk lembaga pendidikan yang eksklusif itu artinya kami harus menilai diri kami sendiri apakah termasuk eksklusif apakah termasuk umum biasa-biasa nah itu parameternya kalau boleh di apa namanya kita ketahui apa Pak saat ini kan banyak Pak sekolah-sekolah misalnya mohon maaf ini sekolah-sekolah unggulan terus ada lembaga pendidikan lembaga pendidikan yang boarding school kayak-kayak begitu Pak nah kalau kami melihat disitu rasanya akan melebih dari threshold 4,8 dan kalau itu termasuk lembaga pendidikan itu dihilangkan dari negatif list apa namanya PPN artinya mereka termasuk jasa yang dikenakan PPN nah ini yang kami tanyakan harus PKP dan harus menerbitkan faktur pajak kah nah kalau harus menerbitkan faktur pajak sementara muridnya taruhlah satu sekolahan SD misalnya sampai 700 orang yurannya itu ada SPP ada makan siang ada apa namanya daftar ulang dan seterusnya antarjemput sekolah nah ini kok ya anu ya banyak gitu loh faktur pajaknya kalau harus terbit faktur pajak demikian Pak Rana baik Pak Pak Asyari terima kasih Pak tentu kriteria itu ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak nah saya sampai hari ini belum membaca detailnya apakah termasuk Peraturan Menteri Keuangan yang akan segera terbit karena masih ada 66 turunan dari aturan-aturan ini yang akan segera terbit janjinya sih akhir bulan Mei semuanya terbit sebelumnya sudah terbit 14 Pak PMK tapi belum ada yang mengatur tentang lembaga pendidikan ini ya nanti ada ada guidance-nya Pak tentunya dan ini perlu apa namanya pertimbangan yang sangat mendalam karena dalam rangka menetapkan parameter atau kriteria ini ada tim penyusun aturan itu harus keliling se-Indonesia harus membandingkan biaya hidup juga Pak jangan sampai nanti misalnya parameter itu adalah besaran angka rupiah tapi daerah tertentu memang mahal di sana karena ini harus berlaku di Indonesia kan begitu Pak jadi berbeda di Jawa misalnya di Kalimantan di Sulawesi di Papua apalagi di sana segala macam biaya itu mahal tentu akan memperhatikan hal-hal itu sampai hari ini saya sendiri belum membaca parameter atau kriteria itu tapi akan ditetapkan Pak begitu Pak Sari artinya untuk lembaga pendidikan sejauh ini sampai dengan saat ini belum wajib untuk PKP Pak ya saya tidak berani mengatakan begitu karena di dalam undang-undang itu berlaku sejak peraturan itu ditetapkan diperlakukan begitu ya tapi saya kira kalau kriteria ini pendapat pribadi yang terakhir saya akan ucapkan saya kira kalau peraturan itu baru terbit kemudian yang mengakibatkan beban itu ada ada masa-masa untuk pemaaf lah tidak siap Pak di apa antem kromo semua begitu ya terima kasih Pak Azari kembali ke pertanyaan Pak tadi yang pay per warning itu besaran tarifnya 1,1% Pak 1,1 PMK 71 2002 PMK 71 2002 Pak Konewan Sandi barangkali apakah memang benar yang 0,5 bukan 0,5,0 oke kalau misalkan ada tangkapan monggo kita lanjutkan dulu dari Pak Aris Ki Adi Pranata atas transaksi penjualan gula putih gula putih yang sebelumnya tidak terhutang menjadi dibebaskan BPN sehingga wajib membuat faktor pajak bagaimana ketentuan terkait stempel di faktor pajak 0,8 0,8 karena apabila memilih stempel barang strategis berdasarkan PP48 tahun 2020 saya rasa kurang tepat karena dalam PP48 2020 tidak menyebutkan gula kristal putih mohon koreksinya ini mungkin 0,8 0 yang ketiga ini 0 berarti faktor normal 0,8 itu penjeraan yang dapat fasilitas dibebaskan ya Bapak yang dapat fasilitas seperti itu nanti ada pilihan karena juga bayi tidak dicap tapi ada pilihan ada pilihan secara elektronik tinggal milih nanti di faktor itu akan tercetak halo Pak Pak Rizky 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 Barangkali ada tambahan pertanyaan untuk memperjelas atau bagaimana atau bagaimana ini yang ditanyakan ini yang ditanyakan terkait stempelnya Bapak kalau tidak salah terkait stempel di faktor pajak 080 karena apabila memilih stempel barang strategis berdasarkan PP48 saya rasa kurang tepat karena dalam PP48 tahun 2020 tidak menyebutkan gula pesta putih jadi stempel kalau misalkan di faktor tadi 080 ini kemudian distempel dengan sesuai dengan PP48 ini dirasa kurang tepat oleh Pak Rizky karena di PP48 tahun 2020 ini tidak menyebutkan gula kristal putih nantan Bapak ya jadi tidak usah menstempel Pak tinggal pilih ketika menerbitkan e-faktur itu sudah ada pilihan ya 08 itu dibebaskan berdasarkan peraturan peraturan pemerintah mungkin maksudnya gini ya Pak itu bentuk stempelnya sudah bentuk stempel yang di dalam elektronik gitu kan Pak ya nah ini tidak begitu Pak yang ditanyakan dengan Pak Rizky ini tapi belionya mungkin tidak monitor kalau memang kalau memang iya itu nanti memang gula kristal itu nanti akan dibebaskan PPN nah ini pernya kalau menurut ini sih masih dalam ini apa namanya rancangan tapi nanti akan berlaku surut per 1 April jadi kalau misalnya ada yang sudah dikenakan itu bisa diminta kembali seperti itu Pak ya mundur bukan 08 itu duduk ya ya dicapkan tidak ada pilihnya itu Pak apa namanya cipta terang terima kasih terima kasih Mungkin bisa lanjut Pak. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nanti barangkali kalau misalkan Pak Rizky ada komentar, monggo Pak Rizky. Yang berikutnya dari Ibu Fitri Kurniawati di Surabaya, saat saya buat perpajak kode 07, tapi bukan kawasan berikat, saya isi yang lainnya yaitu transaksi PPN DTP. Di bawah ada kolom nomor dokumen pendukung. Nah ini diisi dengan apa Pak Pak? Ini pertanyaan, eh Ibu dari? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Fakturnya 07. 07 apa ya Ibu ya? DTP ada di sini ya. Di bawah ada kolom nomor dokumen pendukung itu diisi apa. Nah biasanya untuk barang atau jasa yang DTP itu ada aturan-aturan khusus atau perjanjian khusus Pak. Kalau ada perjanjian khusus, maka nomor perjanjian itu yang dicantumkan. Kalau ini dasarnya peraturan ya nomor-nomor tanggal peraturan itu. Apakah itu PMK atau perdirjen atau undang-undang. Begitu. Begitu. Demikian, Ibu Fitri Kurniawati. Begitu enggak, Ibu Fitri? Barangkali ada tanggapan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Dengari pertanyaan Ibu Mustika. Pajak HP, pedagang jalan, belum lapor SPT PPN dengan metode digunggung 500 juta pada bulan Desember 2021. Tapi kemudian WP melakukan pembetulan SPT masa PPN dengan memasukkan nomor invoice atau struk melalui faktur pajak keluaran, memakai dokumen lain sebanyak 2.000 invoice atau struk. Tapi pembetulan dan upload dilakukan di tanggapan 4 April 2022 dan di-approval oleh DTP. Apakah itu masih dikenakan sanksi? Ini ranahnya pengawasan, Pak. Jadi, saya, kami berdua tidak menjawab pertanyaan ini. Kemungkinannya masih ini. Iya. Mungkin itu Ibu Fitri Kawati. Jadi, untuk ini mungkin kita bisa dipertanyakan lagi pada saat untuk materi yang sesuai. Bersama sesuai. Kemudian yang berikutnya dari Pak Kurniawan Sandi. Apa benar kalau perusahaan pelayaran omsetnya ada terhutang PPN? Dan TFK terhutang PPN pajak masukannya tidak boleh dikreditkan semuanya. Apa benar kalau perusahaan pelayaran omsetnya ada terhutang PPN dan TFK terhutang PPN pajak masukannya tidak boleh dikreditkan? Tidak. 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 Terima kasih Pak Kurniawan Sandi. Oke, atas jasa pelayaran ini Pak kami belum bisa menjawab saat ini. Nanti kami cari karena ada jasa pelayaran itu yang seingat saya ada yang terhutang, ada yang tidak terhutang. Begitu, oke. Kemudian kelihatannya penghitungan PPN-nya juga menggunakan besaran tertentu. Kalau ingatan seni benar, menggunakan besaran tertentu maka pajak masukan memang tidak dapat dikreditkan. Karena dengan besaran tertentu itu sudah mengakomodir besarnya atau nilai pajak masukan. Kalau umumkan 11 persen begitu, tapi dengan besaran tertentu ini hanya berkisar 1,1 sampai 2 persen. Seperti itu. Atau dengan kata lain sudah memperhitungkan pajak masukan yang dibayar dalam rangka penyelenggaraan jasa di bidang pelayaran yang dikenai PPN. Oke, siap. Kepertanyaan yang berikutnya Bapak, Bapak Christian Alexander Chandra, selamat siang. Saya mau tolong tanya apakah benar mekanisme untuk faktur pajak pengganti? Apakah benar tidak sama dengan faktur pajak normal? Dikarenakan apabila sudah lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya, untuk membuat faktur pajak pengganti dan di-upload tidak bisa mengikuti tanggal faktur pajak normal. Ke-reject. Apakah tidak masalah kalau tanggalnya beda dengan faktur pajak normalnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pertanyaan Pak Christian. Nah ini seperti yang tadi lagi ya. Jadi kalau untuk faktur pajak pengganti pasti tanggalnya tidak sama dengan faktur pajak normal. Karena tadi yang dicantumkan nih faktur pajak pengganti adalah faktur pajak di mana faktur pajak pengganti, tanggal di mana faktur pajak pengganti tersebut dibuat. Bukan tanggal di mana faktur pajak normalnya, seperti itu. Pastinya tetap berbeda, itu tidak masalah. Memang seperti itu peraturannya. Dan tidak ada tanggal 15 bulan berikutnya, karena sudah pengganti, bukan normal pengganti, bisa kapan saja, seperti itu. Seperti itu Bapak Christian. Oke, Pak Christian, barangkali ada tanggapan. Kita lanjutkan. Mungkin saya agak cepat, karena memang waktunya sudah menunjukkan 11.35. Kita berusaha untuk menjawab semuanya, tapi kalau memang nanti ternyata ada yang belum terjawab, barangkali nanti bisa dipertanyakan pada saat sosialisasi berikutnya. Pak itu ada yang raisen, Pak Imam Shafi'i tadi sudah apa belum ya? Pak Imam Shafi'i? Apa raisen Pak Imam? Kalau Pak Asyari kan sudah tadi ya? Iya, Pak Imam Shafi'i barangkali. Monggo, Bapak kalau ada pertanyaan. Di-unmute dulu Bapak. Pak Imam Shafi'i? Belum di-unmute Bapak? Oke. Oke. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sambil di jalan. Tadi saya menang kasih masukan aja ke Mas Arief. Tentang masalah pekerja pengganti. Sebelum saya menanyakan tentang ini, yang bisa saya tanyakan. Pekerja pengganti, jika mengganti nama ataupun alamat, pengalaman kami di sistem yang menjadi masalah. Jadi sistemnya tidak bisa diganti. Jadi sistem itu nama dan alamat, EPP dan nama dan alamat sudah bisa diganti. Karena itu menyangkuti pada saat kita membuat nama, alamat EPP, itu kan masih direferensi lapan transaksi. Jadi pada saat kita membuat pekerja pengganti, itu hanya menyangkut masalah item, anggal, maupun nilainya. Jadi kalau misalkan sistemnya sudah update, mungkin kami belum-belum melakukan pengganti yang terbaru. Pengalaman kami tidak bisa. Hal yang merubah nama, itu melalui pelabatan pengganti, tetapi harus dibatalkan. Demikian yang mengalami seperti itu. Pertanyaan kami adalah, terutangnya PPN, itu karena faktor ada dua, kapan lebih-lebih dulu penyerahan BKP-JKP-nya, atau uang yang diterima, dan demikian. Saya hanya ingin mengetahui, bagaimana filosofi daripada pribadi maupun badan hukum, yang notapin usahanya, bidang usahanya adalah rokok, produksi rokok. Di mana terutangnya PPN itu, pada saat dia menepus cukai. Nah, ini hal sangat memberatkan, baik bagi pengusaha produksi rokok, baik itu pribadi, yang PF maupun yang badan hukum, demikian. Terima kasih. Halo? Ya, baik. Terima kasih Pak Imam Safi atas masukannya. Nanti coba kami cross-check kembali tentang aplikasinya, karena yang banyak melakukan aplikasi, tentunya yang dari kantor pelayanan pajak, nanti kita cross-check lagi ke teman-teman. Apakah memang seperti itu? Nanti kalau memang seperti itu, nanti kita coba lihat kembali. Seperti itu Pak Imam. Nah, kemudian terkait dengan saat terutangnya PPN, Bapak. Di dalam pasal undang-undang ditentukan PPN terutang pada saat penyerahan barang atau jasa. Atau pada saat penerimaan pembayaran, mana yang lebih dahulu penerimaan pembayaran atau penyerahan barang atau jasa. Tetapi untuk yang penyerahan tadi, kalau tidak didahului dengan pembayaran, maka kaitannya nanti dengan pembuatan faktor pajak, itu boleh akhir bulan setelah bulan penyerahan. Tapi terutangnya tetap pada saat penyerahan. Kalau pembayaran mendahului penyerahan pada saat pembayaran. Maka uang muka atau pembayaran pertama, begitu kalau bertermin, bertempo, itu tetap pada saat itu PPN sudah terutang. Nah, terkait dengan industri rokok dan tembakau, dan produk pendukungnya, itu memang ada aturan khusus. PPN-nya terutang pada saat penebusan cukai rokok. Begitu. Itu diatur dengan peraturan pemerintah secara tersendiri, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau di undang-undang itu, undang-undang PPN, mas saya, saat terutangnya adalah saat penyerahan atau saat pembayaran kalau mendahului penyerahan. Tapi kemudian, atau pertermin, tapi kemudian undang-undang juga memberikan delegasi atau kewenangan kepada menteri untuk mengatur. Maka diaturlah saat lain. Saat lain antara lain tadi yang terkait dengan saat terutangnya PPN atas rokok. yaitu pada saat penebusan pita cukai rokok. Demikian, Pak Syafi. Ya, memang kami sudah mempelajari bahwa hal itu seperti itu di dasar hukum yang menjadi filosofinya. tapi yang menjadi pemikiran kami. Kami belum menjual, kami baru-baru memproduksi. Baru-baru memproduksi. Tapi sudah terutang PPN. Itu sangat berat banget bagi pengusaha industri rokok itu. Berat banget. Jadi, kita mau tidak mau, kita harus bayar dengan jumlah yang telah ditetapkan. di mana kami belum menjual. Padahal kami pada saat reproduksi itu selain PPN yang telah kami harus bayar pada saat tebus cukainya, itu pun kami juga dikenai pajak rokok. Pajak rokok yang dikenakan pada daerahnya. Nah, selain itu juga biaya profesional yang luar biasa. Dari undang-undang aja sudah jelas. Jadi, akhirnya saya berpikir, kenapa undang-undang dikalahkan oleh peraturan di bawahnya? Itu sebagai suatu apa ya? Sebagai suatu kelekatan keluhan daripada para pengusaha pribadi maupun pengusaha badan hukum yang industri rokok. Karena terserahnya dengan kita, kita dari pihak cukai itu, itu ada ketatannya, ada ketentuannya harus setiap bulan tebus kian, tebus kian. Jadi, kadang-kadang kita kejar-kejaran antara produksi dengan pita cukainya. Kita cukainya. Dan pemasarannya, sedangkan pemasaran itu sendiri luar biasa. Gimana cara kita menghadapi di pasar. Nah, itu menjadi satu masukan. Mudah-mudahan pengusaha-pengusaha tertulama yang pribadi, WPF, itu keluhannya di situ, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas keluhan dan masukan. Nanti kami eskalasikan ke kantor pusat dan tentu akan dinaikkan ke level menteri karena kewenangan ini di kementerian untuk pengaturan terendah. Mudah-mudahan, Pak, keluhan-keluhan Bapak ini ke depan dapat diakomotir. Terima kasih, Pak Siafei. Baik, terima kasih, Pak Imam Siafei. Ini kembali ke pertanyaan yang tadi, mungkin saya pending tadi, Bu Yovita. Barangkali, ini karena tadi sepertinya Bu Yovita ini apa namanya, sinyalnya ada kesulitan. tadi pertanyaan adalah apakah untuk perhimpunan pemilih dan penghuni termasuk jasa sosial yang harus membuka yang membuka faktur pajak dibebaskan. Kemudian ada lanjutan keterangan. Sebentar, Bapak. Apakah untuk perhimpunan pemilih dan penghuni termasuk jasa sosial yang harus membuka faktur pajak dibebaskan. Kemudian dijelaskan lagi perhimpunan pemilih dan penghuni ini kegiatannya menarik iuran dari penghuni kemudian iuran tersebut digunakan untuk biaya satpam, kebersihan, biaya, dan biaya bersama lainnya. Mungkin Bu Yovita bisa menjelaskan, Ibu. Karena pertanyaan Yenengan masih bingung untuk dijawab oleh Bapak-Bapak dari P2U Mas ini. Nah, kebetulan Pak Ahmad Dalan sudah bisa kembali online. barangkali monggo Pak Dalan bisa diambil alih kembali. Oke, mudah-mudahan jaringannya mantap lagi ini. Mohon maaf tadi Pak Arsanto akhirnya repotin Yenengan. Mohon maaf juga Pak Rianto. Oke, mungkin saya bisa sedikit menambahkan kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir dibacakan oleh Pak Arsanto. Ini kaitannya dengan biasanya rumah susun atau apartemen Pak. Jadi rumah susun atau apartemen itu para penghuninya menghimpun sebagai himpunan penghuni. Statusnya sama dengan RW, RT. Kemudian dia akan menarik iuran dari para penghuni baik rumah susun maupun apartemen itu. Apakah itu masih sesuai dengan ketentuan dulu itu tidak terhutan PPN atau sekarang terhutan PPN sehingga pada saat itu mungkin yang dipertanyakan disitunya. Itu mungkin bisa menambah penjelasan kalau Bu siapa tadi? Pak Arsanto? Bu Yovita apa, Pak? Ya, Bu Yovita mungkin tidak bisa on di sini. Itu mungkin Pak Rianto. Kemudian yang Pak Gede tadi ya saya sempat menangkap kebetulan dia sudah pernah diskusi atau terlalu kesesan dengan saya. Ini kaitannya dengan PS tadi itu adalah toko-toko yang menjual bahan pakan ternak. Kalau yang dimaksudkan Pak Arsanto itu adalah definisi dari konsumen akhir di mana PKP yang menyerahkan ke konsumen akhir ini boleh menerbitkan faktur perdagang eceran ini yang dipermasalahkan di sini karena konsumen akhir tadi didefinisikan salah satunya adalah barang yang dibeli oleh konsumen itu tidak dikaitkan atau tidak ada kaitannya dengan usaha atau tidak dipakai untuk usaha. Padahal peternak-peternak itu membeli pakan ternakan untuk usaha ternaknya apakah ini masih bisa didefinisikan sebagai konsumen akhir sehingga toko-toko PS tadi bisa menerbitkan faktur dengan faktur perdagang eceran itu mungkin tambahan dari sedikit saya tapi barangkali nanti Pak Gede sama Bu Yovita tadi bisa on apakah benar yang dimaksudkan seperti yang saya tangkap monggo oke itu Pak Tianto monggo masih lupa iya maksudnya saya ya Pak ya saya Ratno Pak oh Pak Ratno makanya saya agak bingung juga jawaban untuk Ibu Yovita Ibu Yovita ini memang jasa ini termasuk jasa yang tidak dibebaskan tidak ditanggung pemerintah jadi dengan kata lain ini jasa yang dikenai PPN tetapi kan begini kemudian apakah memenuhi batasan PKP atau tidak mungkin tidak Pak penghimpunan dana seperti Iuran kemudian untuk kebersihan Satpam itu satu bulan eh satu tahun lebih 4,8 miliar mungkin tidak ya bisa jadi Pak bisa jadi banyak yang bisa jadi ya karena disitu ada untuk kalau itu lantainya tinggi itu kan ada untuk perawatan liftnya kalau itu ya sudah termasuk jadi kalau memang apa namanya penyerahannya itu mencapai 4,8 lebih dari 4,8 ya wajib wajib ini kan ini paket gitu kan Pak yang diterima oleh pemberi jasa ini jadi pemberi jasa ini sebetulnya bukan pemberi jasa jadi himpunan jadi para penghuni itu menghimpun diri membuat mementuk himpunan penghuni himpunan para penghuni kemudian dia yang mengelola gedungnya itu baik untuk bayar satpam kemudian faksum-faksum yang lain gitu yang sama kalau dulu ketentuan dulu disamakan dengan ini disamakan dengan iuran kayak lingkungan RTRW begitu ya ini berarti jasanya memang jasa apa ya pengelolaan itu jasa pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung atau bangunan jadi itu Pak memang kalau memenuhi batasan peredaran melebihi 4 atau penyerahan melebihi 4,8 tadi wajib dikukukan jadi PKP begitu kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Gede tadi ya Pak Nge jadi para peternak yang membeli makanan ternak untuk ternaknya itu termasuk definisi konsumen akhir walaupun yang makan si terdak gitu ya si sapi si kambing gitu jadi Pak Petani yang membeli makanan untuk memberi makan ternaknya tadi termasuk konsumen akhir demikian Pak ya baik mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Juvita sama Pak Gede karena Pak Gede khawatirnya itu yang ini Pak ya definisi yang dikemukan di PER ini maupun di PMK nya bahwa karakteristik konsumen akhir itu hanya dua itu mengkonsumsi secara langsung atau tidak menggunakan atau memandukan barang yang dibeli untuk kegiatan usaha untuk kegiatan usahanya nah ini kalau dia ternakan asumnya Pak Gede kan kegiatan usaha nah pengertian kegiatan usaha itu untuk bahan baku bahan setengah jadi gitu Pak atau diperjual belikan ya itu yang dimaksud kegiatan usaha baik oke barangkali mudah-mudahan Bu Yovita sama Pak Gede barangkali kalau memang masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan jawaban dari dari narasumber tadi kami persilakan oke kalau gak ada kita lanjutkan ini jam 11.52 iya ini sudah melewati waktunya oke baik apa-apa Pak Pak Ibu sekalian satu lagi pertanyaan gak apa-apa Pak bonus satu lagi supaya memuaskan baik silahkan siapa lagi ini yang resen Pak Imam saya sudah Pak Eksan ya ini Pak Eksan tadi sudah Sampun Pak Eksan Pak Imam Sampun Pak Syari juga Sampun mungkin Bu Lydia ini Bu Lydia kelihatannya kelihatannya resen Bu Lydia Monggo Bu Lydia silahkan sebentar saya dinyalakan dulu micnya sudah Sampun Oke Pak selamat siang apakah dengar suara saya dengar Bu sudah dan merdu oh ya terima kasih Pak saya mau melanjutkan pertanyaan dari Pak Muhammad Asari ya mengenai yang PPN lembaga pendidikan tersebut itu kan memang dibedakan lembaga pendidikan antara yang eksklusif atau yang tidak ya kan Pak kalaupun itu eksklusif Pak dan itu memang terutang PPN dan harus beruntur pajak secara teknis bagaimana ya Pak apakah harus memuat nama siswa padahal secara yang bayar SPP adalah orang tua dan kalaupun juga yang bukan tidak tidak pkp posisinya berarti kalau eksklusif itu harus beruntur pajak dan tidak bisa yang dikung ya Pak ya harus buat 08 satu persatu tolong pencerahannya Pak terima kasih baik Bu itu nanti akan ada pengaturan detail jadi apabila peserta didik atau orang tuanya mungkin karena kalau anak di bawah umur itu kewajiban perpajakannya kan diampu oleh orang tua ya menurut undang-undang pajak juga mengikuti hukum perdata seperti itu nah apabila orang tua sebagai wali atau pengampu dari anak-anak sebagai peserta didik itu dianggap konsumen langsung nanti akan ada pengaturan lebih rigid maka dapat saja digunggung gitu ya untuk setiap orang tapi digunggung itu pengertiannya atau digabung itu satu orang satu loh Bu satu orang satu orang pembeli satu konsumen gitu ya jadi enggak mungkin si A si B si C digabung jadi satu tidak mungkin ya seperti itu padahal kan faktor pajak itu harus diterbitkan setiap bulan atau setiap masa betul nah maka untuk pembayaran satu bulan atau satu masa pasti satu faktor pajak pasti untuk satu orang begitu ini teori pembuatan faktor pajak begitu maka pengertian digunggung atau digabung tadi juga harus saya jelaskan di awal nanti sambil menunggu peraturannya yang lebih detail itu hanya boleh dilakukan dalam satu masa atas beberapa transaksi pada pembeli atau penerima jasa yang sama demikian dan kode dan kode yang sama kode transaksi maksudnya demikian Bu Bu Lidia oke bagaimana Bu Lidia masih masih dimatikan ya ini barusan bisa di anwet berarti intinya posisinya kan kita menunggu kembali Pak terkait dengan peraturan pelaksanannya benar padahal itu kan ujungnya berlaku surut ya Pak ya persatu April nah kita kan juga secara wajib-wajib juga was-was kecil loh Pak kapan turunnya kalau janjinya dulu janjinya kan Anubu sekarang peraturan bahkan peraturan dirjen paca itu harus mendapat apa namanya harmonisasi oleh DPR prosesnya memang agak panjang saat-saat ini maksudnya gini DPR itu kan mewakili rakyat tidak boleh pemerintah mengambil keputusan secara sepihak itu nah konsep atau draft ketentuan itu sekarang sedang diharmonisasi di DPR kami juga enggak bisa apa ya menjawab kapan kalau kami malah berharapnya peraturannya sudah ada baru ketentuannya berlaku kalau saya malah begitu jadi enak sama enak bila perlu ketika berlaku April ketentuannya itu sudah ada tahun sebelumnya jadi ada masa-masa buat kita bersama baik petugas paca maupun wajib paca untuk belajar diskusi bersama tapi ya inilah yang terjadi saya sedikit curhat juga ke bu Lidia begitu ya ibu mohon maklum oke baik mudah-mudahan bisa memuaskanlah sebelum peraturan sambil menunggu peraturan pelaksanaan berikutnya untuk mengatur tentang pendidikan ya saya kira memang sekarang ini masih banyak kebingungan termasuk mereka-mereka yang sebelumnya menyerahkan barang maupun jasa yang dulu dikecualikan dari pengenahan BPN yang sekarang masuk ke barang kena paca atau jasa kena paca dan sesuai dengan undang-undang nanti akan dibebaskan tapi belum jelas mana yang dibebaskan dan tidak jadi kita tunggu saja tapi peraturan memang sudah berlaku dan kita juga tadi sama dengan bu Lidia ketir-ketir mudah-mudahan berlaku surutnya benar-benar berlaku surut baik Bapak Ibu sekalian saya kira cukup waktunya sudah habis mudah-mudahan apa yang dibahas atau disampaikan oleh para narasumber tadi Bapak Sri Suratno maupun Mas Arief Anwar Yusuf ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita dan bermanfaat bagi kita maupun profesi kita nah sekali lagi terima kasih untuk Pak Suratno dan juga Mas Arief mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini bermanfaat bagi kami dan apa yang dilakukan Bapak ini mendapat catatan amal yang baik oke terima kasih Bapak Ibu sekalian mungkin yang pertanyaan-pertanyaan belum terjawab atau yang belum sempat tersampaikan di lain waktu nanti bisa kita sampaikan saya kira di Sabang Situarjo rencana mau adakan yang tatap muka mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjut disitu oke terima kasih saya kembalikan kepada moderator untuk acara selanjutnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Bapak dan Ibu demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini dalam rangkaian halal biala dan sosialisasi per 03 tahun 2022 tentang faktor pajak semoga bermanfaat bagi kita semua untuk selanjutnya barangkali kita bisa berfoto bersama kembali Pak Eko mohon bantuannya untuk dipandu mohon untuk kameranya bisa di-onkan untuk Bapak dan Ibu bentar Pak siap bisa gitu Pak nge-foto saya mencet nge-foto ini oke untuk yang satu dua tiga yang foto kedua satu dua tiga foto foto ketiga foto keempat berbayar Pak kalau gak datang ya rugi ya yang kelima foto ke enam foto ke tujuh kedelapan sembilan sepuluh oke sudah Pak Arsanto terima kasih Pak Eko demikianlah Ibu Bapak izinkan kami atas nama Panitia mengucapkan maaf atas segala kekurangan segala salah dan hilaf dalam menyelenggarakan kegiatan kita hari ini tidak lupa di ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan untuk hadir pada pertemuan kita kali ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya akhiru kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arsanto Raharjo Armin Bundun di KPI jaya 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 ok ok Terima kasih.